Para naga tidak perlu melaporkan hal ini ke Aliansi Tripartit, yang berarti mereka tidak perlu melaporkannya ke Semoku. Aliansi Tripartit bukan berarti semuanya akan diserahkan kepada Aliansi Tripartit. Intinya, Aliansi Tripartit masih mempunyai kekuatan lebih besar. Kekuatan Aliansi Tripartit hanya berguna ketika berhadapan dengan Astral. Lokasi ditemukannya harta karun itu berada di Laut Selatan pertama. Sekitar 20 hari yang lalu, gempa bumi besar terjadi di sini, menyebabkan tsunami dahsyat. Akibatnya, makhluk hidup biasa mati, sementara binatang eksotis telah meninggalkan daerah tersebut. Namun ketika tsunami yang berlangsung selama 3 hari telah lenyap, para eksotik bis yang semula tinggal di sini telah kembali. Mereka terkejut saat mengetahui dasar laut telah banyak berubah. Dasar laut di sini memiliki kedalaman sekitar 14.000 kaki, yang relatif dangkal di lautan. Namun setelah gempa, dasar laut naik 10.000 kaki, mencapai sekitar 13.000 kaki. Alasan mengapa dikatakan, umum, adalah karena terdapat area runtuh dengan panjang sisi sekitar 3.000 kaki yang menjulang dari dasar laut. Benar sekali, ketinggian area ini sebenarnya telah berkurang, dari 14.000 kaki menjadi 16.000 kaki. Jika keruntuhannya normal, itu bukan masalah besar. Ini hanya akan sedikit mengejutkan. Lebih penting lagi, area ini sangat teratur, membentuk persegi yang sangat jelas terlihat. Tidak hanya permukaannya persegi, tetapi bahkan dinding di bawahnya pun sehalus cermin. Jelas sekali bahwa ini bukanlah fenomena alam, melainkan disengaja. Karena itu, diyakini ada harta karun di sini. Namun, binatang eksotis yang awalnya tinggal di sini tidak dapat mencapai kedalaman ini. Setelah bergabung dengan Kam Naga, mereka memberitahu para naga tentang berita ini untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Para naga segera mengirim orang untuk menyelidikinya, bersama dengan ras laut dalam lainnya. Bagaimanapun, kedalaman 16.000 kaki sangat menegangkan bahkan bagi Megalosaurus kelas 9 yang normal. Banyak ras laut dalam yang mahir dalam hal ini dan mencari nafkah darinya. Ketika binatang eksotis laut dalam mencapai 16.000 kaki dan mengamati sekelilingnya, ia menemukan bahwa dasar lubang ditutupi dengan pola dan pola yang rumit. Pola dan pola ini cukup teratur, tetapi misterinya tidak mungkin ditemukan. Untuk keamanannya, binatang eksotis laut dalam bergerak dan menyentuh tanah, tetapi tidak menemukan bahaya apapun. Lubang itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 30.000 kaki. Hal ini membuatnya cukup ramai ketika binatang eksotis laut dalam kelas 9 masuk. Segera, makhluk laut dalam itu pergi dan menuju ke lautan di atas. Ia menjelaskan situasinya kepada 6 Megalosaurus level 9 dan berkata, sejauh ini, tampaknya aman, tetapi temboknya sangat keras, dan kedalamannya 16.000 kaki. Sangat sulit untuk ditembus. 6 Megalosaurus level 9 saling memandang. Mereka belum pernah mendengar pola yang digambarkan makhluk laut dalam ini sebelumnya, dan mereka juga tidak memiliki pengalaman serupa. Karena itu masalahnya, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Naga selalu mengandalkan kekerasan untuk menemukan harta karun. Megalosaurus level 9 yang terdepan berkata, hanya karena sulit untuk ditembus bukan berarti tidak mungkin untuk ditembus. Dengan kita berenam bekerja bersama, meskipun jaraknya 16.000 kaki, itu akan mudah. Megalosaurus level 9 benar. Kekuatan gabungan dari 2 Megalosaurus level 9 sudah cukup untuk mendorong air laut setinggi 13.000 kaki secara paksa. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menempuh jarak lebih dari 3.000 kaki. 4 Megalosaurus lainnya bisa menyerang kawah dan menghancurkannya. Setelah ke-6 Megalosaurus membagi pekerjaan, mereka segera mulai bekerja. Lagi pula, naga bukanlah ras yang memiliki banyak kesabaran. 2 Megalosaurus dari garis keturunan naga azure penentang surga memiliki kendali yang lebih kuat terhadap air, dan dengan paksa memisahkan air. Akibatnya, tekanan air di dalam kawah yang kehilangan tekanan air dari atas hanya berada pada level normal 3.000 kaki. Segera, 4 Megalosaurus level 9 lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memusatkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, 4 serangan diluncurkan dari atas, menembus kawah dalam yang panjangnya hanya 3.000 kaki. Ledakan. Cahaya dari serangan itu sangat menyilaukan, menerangi sebagian besar lautan. Ledakan keras terdengar dari bawah, dan ledakan dahsyat tersebut bahkan menimbulkan banyak reaksi balik ke atas. Namun, hal itu tidak terlalu mempengaruhi 6 Megalosaurus level 9. Segera, ledakannya berhenti. Kedua Megalosaurus terus mengembangkan air keluar, memungkinkan ke-6 Megalosaurus melihat dengan jelas perubahan situasi di dalam kawah dari atas. Ada beberapa perubahan di dasar kawah, namun tidak besar. Retakan besar muncul di permukaan tanah, namun hanya lubang hitam pekat yang muncul. Di tengah kawah terdapat lubang hitam dengan diameter sekitar 10 kaki. Hanya ada satu kerusakan. 6 Megalosaurus level 9 saling memandang. Ini jelas bukan kekerasan yang bisa ditemukan pada kedalaman seperti itu. Namun, masih ada celah. Haruskah mereka terus menyerang, atau masuk melalui lubang hitam? Ke-6 Megalosaurus berdiskusi satu sama lain dan dengan cepat mengambil keputusan. 3 Megalosaurus tingkat 9 akan masuk, sementara 3 lainnya akan menunggu di luar dan tidak pergi. Ketiga Megalosaurus di luar harus terus menerus mengontrol air, karena jika ada air di dalam kawah maka tekanan airnya akan sangat tinggi. Ketiga Megalosaurus tidak akan bertahan lama. Mereka akan mengamati situasinya dan segera keluar. Setelah pembagian kerja selesai, mereka segera mulai bergerak. Ketiga Megalosaurus kembali membuka air laut setinggi 13 ribu kaki. Ketiga Megalosaurus akan memiliki waktu yang lebih mudah. Karena lubang hitam di bawahnya hanya berukuran sekitar 10 kaki, Megalosaurus tidak bisa masuk dengan tubuhnya, sehingga hanya bisa bertransformasi menjadi wujud manusia. Setelah ketiga Megalosaurus bertransformasi dengan cepat, mereka langsung terbang menuju dasar laut. Sebenarnya penjelajahan harta karun di dasar laut sangatlah berbahaya, namun naga adalah ras yang berani mengambil resiko. Tiga siluet terbang melewati lubang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera menghilang dari pandangan orang-orang di atas. Tiga Megalosaurus level 9 di atas dan binatang ajaib laut dalam sedang menunggu dengan penuh perhatian. Mereka dapat mempertahankan air laut selama sekitar 15 menit, yang lebih dari cukup waktu untuk menjelajahi harta karun biasa. Ketiga Megalosaurus mengamati dengan cermat suara di kawah untuk melihat apakah ada situasi yang tidak biasa. Namun, ketiga Megalosaurus muncul kembali lebih cepat dari yang mereka duga, dan dengan cepat keluar dari kawah. Ketiga Megalosaurus dengan cepat berubah menjadi bentuk aslinya, dan di permukaan, mereka tampaknya tidak mengalami luka apapun. Bagaimana bisa secepat itu? Segera, salah satu Megalosaurus level 9 bertanya, apa isinya? Ketiga Megalosaurus saling memandang, dan pemimpin Megalosaurus segera berkata, setelah masuk, ada ruang sekitar 10 ribu kaki, dan ada pintu besar di salah satu sisinya. Ruang 10 ribu kaki ini memiliki kekuatan tersendiri, apalagi dengan pintu ini yang tentunya membentuk formasi mekanisme khusus. Ada tulisan di pintunya, semua misteri dunia tersembunyi di sini, jangan memaksa masuk. Petik 2. Semua misteri dunia. Ketiga Megalosaurus yang sedang menunggu jelas tercengang. Ketika mereka mendengar kata-kata, semua misteri dunia, mereka sangat bersemangat. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata, jangan memaksa masuk, hati mereka langsung menjadi sangat berat. Secara umum, harta karun dengan peringatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika mereka memaksa masuk, semua benda di dalamnya akan hancur. Bahkan 6 Megalosaurus yang telah hidup lama, dan binatang ajaib laut dalam level 9 di sampingnya, belum pernah melihat harta karun yang menyimpan semua misteri dunia. Tentu saja, ini bukanlah masalah sepele, dan ke-6 Megalosaurus segera mengambil keputusan. Kembalilah dan segera beritahu Raja Naga, kata pemimpin Megalosaurus. 5 Megalosaurus lainnya mengangguk setuju. Segera, 6 Megalosaurus dan binatang ajaib laut dalam menghilang dari lautan, dan air laut di sekitarnya melonjak dan mengalir ke dalam kawah lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar 3 kekuatan di 8 benua kuno. Ketika Raja Naga Penentang Langit dan Raja Naga Probek Langit mendengar laporan dari Megalosaurus, mereka langsung menjadi serius, mengetahui bahwa masalah ini tidak sederhana. Raja Naga Penentang Surga segera bertanya, bahasa apa yang digunakan untuk menulisnya. Bahasa manusia, Megalosaurus segera menjawab, dari tulisan tangannya, ditulis dengan gaya 8 era kuno. Bahasa manusia, artinya kemungkinan besar ada hubungannya dengan sejarah dunia. Semua misteri dunia. Sengoku telah mengeluarkan banyak informasi ke dunia luar, terutama perang jutaan tahun terakhir. Semua orang tahu bahwa ada kesenjangan 90 ribu tahun. Semua misteri dunia tersembunyi di sini. Mungkinkah ini terkait dengan hilangnya 90 ribu tahun? Karena ditulis dalam bahasa manusia, itu berarti mekanisme dan susunannya mungkin milik manusia, dan akan sangat sulit bagi peradaban yang berbeda untuk memecahkannya. Sekarang mereka berada dalam tahap kerjasama, Raja Naga Penentang Surga tidak akan menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, ini adalah cara yang baik untuk lebih dekat dengan Sengoku. Raja Naga Penentang Surga segera berdiri dan berkata kepada Megalosaurus, ayo pergi. Ikutlah dengan saya untuk menemui Guru Ilahi. 3162 Di kantor Guru Abadi, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi menarik nafas dalam-dalam ketika mereka mendengar tentang Megalosaurus. Semua misteri dunia tersembunyi di sini. Ini adalah pertama kalinya Yuan dan Jun mendengar tentang harta karun seperti itu. Apalagi dari gambaran Megalosaurus memang sangat aneh. Ini mungkin benar-benar terkait dengan sejarah hilangnya 90 ribu tahun. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, kata Raja Naga Pembangkang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi berpikir keras. Dalam keadaan normal, mereka akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan sekarang, mereka harus mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan Klan Roh. Jika itu perbuatan Klan Roh, itu akan menjadi jebakan besar. Tujuan utama mereka pastilah Luan atau mereka berdua. Anggota Klan Roh Alam Surgawi secara alami bukanlah ancaman bagi Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Anggota Klan Roh Alam Raja Surgawi juga tidak berani datang. Namun, itu tidak berarti bahwa anggota Klan Roh Alam Surgawi tidak memiliki harta karun alam Raja Surgawi. Bagi Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi, yang baru saja menerobos, itu sangat berbahaya. Bahkan di planet Abadi, mereka tidak sepenuhnya aman. Kami pasti harus pergi, tapi kami hanya bisa mengirim orang. Kami belum bisa pergi. Setelah berpikir serius, Yuan berkata dengan serius, karena ini terkait dengan mekanisme dan susunan, beritahu aliansi hidup dan mati dan minta bantuan Klan Futeng. Tidak ada yang bisa menandingi mereka dalam aspek ini. Saya akan mengirim Menteri Abadi untuk pergi bersama para naga dan anggota Klan Futeng. Oke, Raja Naga Pembangkang menganggup dan berkata, Kapan? Secepat mungkin. Yuan berkata, Saya akan mengirim orang untuk memberitahu aliansi hidup dan mati. Penduduk Sengoku dengan cepat menemukan perwakilan sebenarnya dari aliansi hidup dan mati di markas besar, Su Yunyan. Bagaimanapun, tiga penguasa aliansi, Luan, Liu Yi, dan Pangeran Qi, tidak sering datang ke sini. Semuanya diatur dan diputuskan oleh Su Yunyan. Setelah mendengar berita ini, Su Yunyan segera mengirim orang ke aliansi alam surgawi untuk memberitahu pemimpin Klan Futeng, Su He. Pada saat yang sama, dia juga mengirim orang kembali ke markas besar aliansi S dan Api untuk memberitahu ketua aliansi. Su Yunyan tahu bahwa ini bukan masalah kecil dan tidak akan menunda informasi apapun. Segera, pemimpin Klan Futeng, Su He, datang sendiri. Meskipun Ras Futeng memiliki pakar kelas sembilan lainnya, Su He adalah yang terkuat dalam hal kemampuan dan pemahaman mekanisme dan susunan. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya aliansi tripartit Klan Futeng digunakan untuk misi ini. Su He tidak ingin gagal, jadi dia datang sendiri. Su Yunyan dengan cepat memberitahu Su He tentang misi tersebut, dan Su He menjadi semakin bersemangat. Jika dia bisa mematahkan formasi susunan ini, Ras Futeng akan menjadi terkenal dalam aliansi tiga arah. Jika memang ada rahasia di balik hilangnya tersebut, bahkan Klan Hachiko pun mungkin telah memperhatikan Klan Futeng. Segera, Su He tiba di kantor guru abadi. Tiga menteri abadi yang dikirim oleh Sengoku juga telah tiba. Selain enam megalosaurus, ada total sepuluh pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi. Biasanya, itu akan lebih dari cukup untuk menangani harta karun itu. Jika harta karun ini hanya bisa dibuka oleh ahli alam Raja Surgawi, Yuan dan Jun akan mengambil risiko. Sepuluh dari kalian akan pergi dan menyelidikinya. Jika kalian berhasil memecahkan mekanismenya dan mendapatkan rahasia di dalamnya, kalian sepuluh akan memberikan kontribusi yang besar, kata Yuan Serius. Kamu akan diberi imbalan yang mahal. Iya. Setelah menerima pesanan, sepuluh orang itu segera berangkat ke Laut Selatan pertama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di Laut Selatan pertama, di atas lautan, susunan teleportasi besar menyala. Kemudian, sepuluh sosok terbang keluar dari sana. Dibandingkan dengan enam tubuh besar Megalosaurus, tiga menteri abadi dan Suhe tampak sangat kecil. Namun, semua orang tahu bahwa fokus misi ini adalah pada keempat manusia ini, terutama Suhe. Sepuluh dari mereka tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka berdiskusi di udara tentang cara membagikan harta karun tersebut. Setelah berdiskusi sederhana, mereka memutuskan bahwa keenam Megalosaurus akan tinggal di laut untuk menopang air laut. Dengan cara ini, setiap Megalosaurus akan mengonsumsi lebih sedikit energi, dan durasinya akan meningkat secara signifikan. Mereka juga mampu menghadapi segala macam perubahan di lautan kapan saja. Karena ini adalah formasi mekanisme, mereka tidak perlu menggunakan kekerasan. Dengan tiga menteri abadi dan Suhe, kekuatan mereka berempat sudah pasti cukup. Usai pembagian, sepuluh orang tersebut langsung mengambil tindakan. Keenam Megalosaurus memimpin dan mendorong air laut keluar. Enam Megalosaurus bertanggung jawab atas enam arah. Dengan tubuh dan kekuatan mereka yang besar, mudah bagi mereka untuk membuka terowongan besar. Tiga menteri abadi dan Suhe turun dengan cepat ke dalam terowongan. Segera, mereka memasuki lubang yang dalam sedalam 13 ribu kaki. Keenam Raja Naga telah menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan air di lubang yang dalam. Mereka bahkan membuang air dari ruang yang berada 10 ribu kaki di bawah lubang untuk memastikan mereka berempat memiliki lingkungan yang baik. Setelah mereka berempat memasuki lubang yang dalam, mereka melewati lubang hitam yang panjangnya 10 kaki. Dalam waktu kurang dari 100 kaki, mereka telah sampai di tempat yang lebarnya 10 ribu kaki. Mereka berempat melepaskan pancarannya dan melihat sekeliling. Memang sama persis dengan informasi tentang Megalosaurus. Ada pola yang sangat rumit pada kelima dinding, dan pola tersebut jelas menghadap ke arah pintu. Di pintunya memang ada sederet kata yang terukir. Zuhye dengan cermat mengamati kalimat ini. Dilihat dari gayanya, memang ditulis sebelum delapan zaman kuno. Ini karena Zuhye memiliki banyak koleksi buku dari masa itu. Kata-katanya sangat terampil, tapi alis Zuhye sedikit berkerut. Dari kata-kata dan isinya, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa harta karun ini telah ada sebelum delapan zaman kuno, yaitu setidaknya 13 ribu tahun yang lalu. Namun, melihat pola di sekitarnya, Zuhye merasa sangat aneh. Zuhye membungkuh dan menyentuh pola di tanah. Hanya ada lapisan debu tipis di tanah. Tentu saja ini tidak membuktikan apapun. Pasalnya, bebatuan di dasar laut sangat berbeda dengan bebatuan di permukaan tanah. Merupakan hal yang normal jika debu menumpuk selama 10 ribu tahun, terutama karena ini awalnya adalah ruang tertutup. Namun, meski disegel, permukaan batu tersebut tetap akan berubah karena keadaan yang rumit. Rasputeng telah hidup di laut selama 10 ribu tahun. Zuhye telah melihat banyak batu, dan tentu saja, dia pernah melihat batu semacam ini sebelumnya. Menurut akal sehat, 10 ribu tahun sudah cukup untuk membuat pola pada batu menjadi seragam. Namun, batu di depannya tidak seperti itu. Itu memiliki dua warna. Meski perbedaan warnanya sangat kecil, Zuhye masih sangat sensitif. Jika dia bertugas menilai, harta karun ini pastinya bukanlah sesuatu yang ada sebelum delapan era kuno. Bahkan mungkin sesuatu yang sengaja dibentuk baru-baru ini. Jika itu yang terjadi, maka akan berbahaya. Segera, Zuhye berdiri dan menjelaskan penilaiannya kepada tiga menteri abadi. Ketiga menteri abadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Salah satu menteri abadi segera berkata, saya akan kembali dan melapor kepada Tuan Abadi. Mereka bertiga menganggup dan menteri abadi segera pergi. Mereka bertiga masih berada dalam jarak 10 ribu kaki ini. Jika ruang ini benar-benar dibuat baru-baru ini, kemungkinan besar itu adalah jebakan. Terutama jebakan dari spirit Rache. Salah satu menteri abadi bertanya kepada Zuhye, kepala suku Zuhye, apakah ini susunan mekanisme atau pola yang dibuat dengan santai untuk membuat kita membuang-buang waktu di sini. Saya juga tidak tahu. Saya perlu memeriksanya. Zuhye melihat pola di sekitarnya dan berkata, namun, jika ini adalah jebakan, pasti ada seseorang yang sedang menyergap. Jika tidak, susunan mekanisme ini sangat efektif. Jika tidak, tidak ada gunanya membawa kita ke sini. Zuhye terus mengamati ruang 10 ribu kaki ini. Ia terbang ke berbagai tempat dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi. Setelah mendengar penilaian Zuhye, kedua menteri abadi menjadi gugup. Mereka awalnya berpikir bahwa misi ini tidak akan berbahaya tetapi sekarang, mereka gelisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar Ice Fire Union. Setelah Liu Yi mendengar hal ini, dia segera meletakkan barang-barang di tangannya dan berpikir keras. Misteri Dunia. Apakah begitu mudah untuk menemukannya? Liu Yi mengerutkan kening. Saat memikirkan masalah, dia akan selalu mempertimbangkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan hasil terbaik. Jika dia percaya bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Rasroh, lalu apa yang ingin mereka lakukan? Liu Yi merenung dengan serius. Setelah beberapa nafas, mata indahnya bergetar. Persatuan hidup dan mati telah mengirim Zuhye. Namun, Zuhye tidak memiliki kemampuan spasial yang kuat. Dia harus menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Serikat hidup dan mati. Ini berarti susunan teleportasi harus ditinggalkan. Spirit Rache pasti bisa melindungi susunan teleportasi. Mereka bahkan bisa mengikuti Zuhye ke tempat persembunyian Celestial Union. Begitu mereka memasuki wilayah Celestial Union, itu akan menjadi pukulan besar bagi Celestial Union. Lagipula, bahkan 100 Megalosaurus dan 100 binatang mistik tidak bisa melawan mereka, apalagi Celestial Union. Lebih penting lagi, Zuhye adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke markas besar persatuan APS. Liu Yi telah memperingatkan Zuhye untuk tidak memasang susunan teleportasi di luar. Dia harus bergerak bersama dengan orang lain dan membiarkan orang lain mengatur susunan teleportasi. Namun, jika Spirit Rache dapat memaksa Zuhye untuk membuat susunan teleportasi, maka itu akan sangat merepotkan. Saat Liu Yi sedang berpikir, sebuah pesan tiba-tiba datang dari kantor pusat. Pemimpin serikat, orang ini berkata dengan cepat. Pemimpin Zuhye mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa sejarah harta karun itu pasti tidak lebih dari 10 ribu tahun. Bahkan mungkin tidak lebih dari seribu tahun. Ketika Liu Yi mendengar ini, dia terkejut dan ekspresinya berubah menjadi serius. 3163 Setelah utusan itu pergi, Liu Yi segera menyerang, dan gelombang energi melesat ke udara di luar pavilion pusat. Ledakan Ledakan teredam terdengar, suaranya tidak terlalu keras, tapi ruang di sekitarnya meledak. Ruang ini adalah tempat Zuhye mengatur formasi teleportasi, tetapi ledakannya menghancurkan semua formasi teleportasi di aliansi hidup dan mati. Liu Yi sangat berhati-hati dan tidak memberi kesempatan pada musuh. Dia menghancurkan semua formasi teleportasi di aliansi hidup dan mati, sehingga menyulitkan musuh untuk menemukan tempat ini. Namun, meski begitu, Liu Yi tidak sepenuhnya merasa nyaman. Dia segera mengirim seseorang untuk memanggil Luan dan berkata kepada Luan, suamiku, untuk sementara aku ingin membawa semua orang ke tempat yang aman. Mendengar ini, hati Luan menegang dan dia bertanya, apa yang terjadi? Setelah Liu Yi berbicara dengan cepat, ekspresi Luan menjadi sangat serius. Dia mengerti apa yang dipikirkan Liu Yi dan segera berkata, baiklah, kita pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Liu Yi segera memerintahkan semua orang untuk berkumpul dan hanya membawa informasi yang paling penting. Informasi lainnya harus ditinggalkan, dan setiap orang harus berkumpul dalam jarak 300 meter dari pavilion pusat. Setelah perintah mendadak ini diberikan, semua orang segera bergerak dan berkumpul secepat kilat, termasuk ke tujuh wanita itu. Setelah semua orang tiba, riak spasial muncul, menyapu radius 100 kaki, menyelimuti semua orang, termasuk pavilion pusat. Setelah ini, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan pemandangan di depan mereka segera berubah. Dalam sekejap, semua orang tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah yang sangat luas dan diteleportasi. Tidak hanya semua orang, bahkan pavilion pusat pun ikut berpindah. Jelaslah bahwa Luan secara pribadi telah menggunakan kekuatan spasialnya untuk mengarahkan semua orang untuk berteleportasi. Ini adalah pertama kalinya semua orang selain keluarga Lu mengalami kemampuan ini. Meskipun mereka pernah mendengarnya sebelumnya, mereka semua terkejut melihat hal itu terjadi pada mereka. Itu terlalu ajaib. Semua orang langsung terlihat terkejut. Mampu mengalami hal ini sekali saja sudah cukup untuk mereka banggakan seumur hidup. Semua orang untuk sementara bekerja atau beristirahat di tempat, sedangkan klan Lu langsung memasuki pavilion pusat agar tidak menunda pekerjaan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luan memandang Liu Yi dan bertanya, setelah transfer, markas besar ketiga pihak tidak akan bisa menghubungi kami. Mungkin saya bisa pergi dan melihatnya. Liu Yi memikirkannya, bagaimanapun, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi berada di markas besar tiga kekuatan, jadi tidak ada bahaya. Dia memikirkannya dan berkata, saya akan pergi dengan suami saya. Semua orang akan menunggu di sini. Adik perempuan Yao, jika terjadi sesuatu, segera kirim seseorang ke markas besar tiga kekuatan untuk memberi tahu kami. Yao memahami kemampuan spasial dan mengetahui koordinat spasial dari tiga markas. Tentu saja, dia bisa mengirim orang ke sana kapan saja. Dia segera berkata, baiklah. Setelah itu, Luan segera pergi bersama Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar tiga kekuatan di delapan benua kuno. Hanya ada satu alasan mengapa Liu Yi ingin ikut bersama Luan, dan itu karena dia khawatir Luan akan memutuskan untuk pergi ke laut sendirian dan berpartisipasi dalam menguraikan mekanisme dan formasi. Dengan begitu, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap musuh. Dia tahu karakter suaminya, meski kemungkinannya kecil, namun ketika terjadi sesuatu yang istimewa, tindakan masih bisa dilakukan. Pada saat ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dua raja naga, dan Su Yunyan berada di ruang konferensi di lantai paling atas. Ketika Su Yunyan melihat Luan dan Liu Yi, dia segera berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada mereka. Karena Liu Yi datang secara pribadi, dia tidak perlu bertanggung jawab atas sisanya. Hegemon Lu, Nyonya Lu, Raja Naga Penentang Surga menyapa mereka. Anda di sini. Luan menyapa mereka dan duduk bersama Liu Yi. Dia langsung bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Masih menguraikan, kata Raja Naga Penentang Surga. Kami masih berhubungan dengan garis depan. Luan mengangguk. Kecuali jika dikaitkan dengan atribut tertinggi, tidak ada seorangpun di dunia ini yang lebih baik dari Zu He dalam menguraikan mekanisme dan formasi, termasuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Zu He berurusan dengan mekanisme dan formasi setiap hari, sama seperti cara dia berkultivasi. Luan tidak bisa mengejarnya sama sekali. Jika Zu He tidak bisa menguraikannya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Yi bertanya langsung. Tuhan Abadi, Permaisuri Abadi, dan kedua Raja Naga mengerutkan kening. Sebenarnya, mereka semua sudah memikirkan pertanyaan ini, tapi tidak ada yang bertanya. Sekarang Liu Yi bertanya, mereka tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Nyonya Lu, apakah Anda punya ide? Raja Naga Penentang Surga bertanya. Ide saya sederhana, menyerah saja, kata Liu Yi langsung. Semua orang mengerutkan kening. Raja Naga Penentang Surga terus bertanya, tidakkah menurutmu sayang untuk menyerah begitu saja? Tetapi meskipun kita mendapatkannya, apa yang dapat kita lakukan? Liu Yi memandang semua orang dan bertanya, kami hanya mengetahui beberapa rahasia. Apakah itu akan mempengaruhi situasi saat ini? Klan Hachiko kemungkinan besar bertanggung jawab atas penghapusan sejarah selama 90 ribu tahun. Klan Hachiko tidak ingin kita mengetahui sejarah ini. Apakah akan menjadi berkah atau kutukan jika kita mendapatkannya? Rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Liu Yi berkata dengan serius, kami baru saja membuat beberapa kemajuan. Lebih baik jangan membuat marah klan Hachiko. Mendengar kata-kata Liu Yi, Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan kedua Raja Naga terdiam. Memang itulah yang terjadi, Liu Yi benar. Setelah beberapa nafas, Raja Naga Penentang Surga membuka mulutnya lagi dan berkata, tapi, bagaimana jika misteri harta karun itu bukan sejarah 90 ribu tahun? Jika ada rahasia lain, apalagi yang berkaitan dengan kekuasaan, bukankah kita akan menyanyiakan kesempatan besar tersebut? Itu benar, Raja Naga Penentang Surga menganggup dan setuju. Harta karun ini sombong sekali. Pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada rahasia besar di dalamnya, atau bahkan, terkait dengan memasuki alam Raja Surgawi. Liu Yi memandang kedua Raja Naga dengan cemberut. Dia tahu bahwa ketika delapan Raja Naga mengetahui tentang keberadaan alam Raja Surgawi, mereka bermimpi tentang bagaimana menerobos ke alam Raja Surgawi setiap hari. Tanpa mendapatkan tulang naga kekaisaran, memasuki alam Raja Surgawi dengan jelas menunjukkan jalan kepada mereka. Khususnya dalam catatan tentang naga, empat naga langit semuanya memiliki panjang puluhan ribu kaki. Awalnya mereka tidak mengerti, tetapi sekarang mereka tahu bahwa itu adalah simbol memasuki alam Raja Surgawi. Itu berarti bahkan tanpa tulang naga kekaisaran, mereka bisa memasuki alam Raja Surgawi. Tidak ada jalan lain, harta karun itu mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksa masuk. Bahkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi pun tidak bisa memaksa masuk, kata Liu Yi. Mendengar ini, Raja Naga Penentang Surga dan Raja Naga Penentang Surga saling memandang. Raja Naga Penentang Surga menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Luan. Dia bertanya ragu-ragu, Master Aliansi Lu, bukankah kamu memiliki kemampuan spasial? Bisakah kamu mengabaikan mekanisme dan susunannya dan langsung memasuki harta karun itu? Begitu dia mengatakan ini, Liu Yi mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Luan tidak akan pernah berpartisipasi dalam operasi ini. Tanpa menunggu Luan berbicara, Liu Yi langsung menjawab. Nada suaranya jelas jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia berkata, itu hanya harta karun. Sekalipun ada rahasia dan peluang besar di dalamnya, dia tidak akan pernah pergi. Dan betapapun hebatnya rahasianya, apakah tulang naga kekaisaran lebih penting? Sikap Liu Yi jelas berubah, dan hati kedua raja naga menegang. Sikap Liu Yi membuat rencana Luan mengambil tindakan menjadi hancur total. Dan seperti yang dikatakan Liu Yi, kedua raja naga itu tidak berani membiarkan Luan mengambil tindakan dengan mudah. Bagaimanapun, Luan memiliki tulang naga kekaisaran di tubuhnya. Aula kembali sunyi. Ketiga pihak menunggu kabar dari garis depan. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, sesosok tubuh terbang ke Aula dari luar. Itu adalah salah satu dari tiga Menteri Abadi yang pergi ke garis depan. Menteri Abadi jelas terkejut ketika dia melihat Luan dan Liu Yi, tetapi dia segera berkata, melapor kepada Guru Abadi, ada situasi baru di garis depan. Berbicara, kata Guru Abadi segera. Mekanisme dan susunannya nyata. Menteri Abadi berkata dengan cepat, setelah upaya berkelanjutan Suhe, mekanisme dan susunannya telah berubah. Namun karena adanya perubahan, dia terpaksa menghentikan upaya tersebut. Suhe berkata dengan kemampuannya, dia tidak bisa melanjutkan. Tidak dapat melanjutkan. Menter Abadi mengerutkan kening dan bertanya, perubahan apa? Ini, Menteri Abadi jelas ragu-ragu. Dia melirik ke arah Luan dan berkata, ada banyak darah yang mengandung kekuatan kematian. Merembes keluar dari pintu harta karun. 3.164. Darah yang mengandung energi kematian dalam jumlah besar. Saat dia mengatakan itu, mereka berenam terkejut. Mereka berenam langsung saling berpandangan. Bahkan Liu Yi tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Liu Yi telah memikirkan banyak kemungkinan, tapi bukan yang ini. Ini setara dengan memberitahu semua orang bahwa harta karun itu berhubungan dengan Sukuroh. Jawaban yang sejujurnya sungguh mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita yang tiba-tiba itu langsung mengganggu rencana semua orang. Kemunculan energi kematian tidak lagi hanya terkait dengan harta karun, tetapi juga dengan Sukuroh. Bahkan jika tidak ada harta karun, negara-negara berperang harus menghadapi semua energi kematian yang muncul. Baik kubu naga atau aliansi hidup dan mati ikut serta, semoku harus memikul tanggung jawab sampai akhir. Suhe mengatakan bahwa mekanisme dan formasi harta karun itu dipenuhi dengan energi kematian dalam jumlah besar. Dia tidak memiliki atribut yang dapat menahannya, jadi dia tidak dapat melanjutkan. Dia bahkan tidak dapat menyelidiki situasi di dalam mekanisme tersebut. Begitu persepsinya masuk, ia akan langsung dilahap oleh energi kematian, lanjut orang tersebut. Semua orang mengerutkan kening. Maksud Suhe jelas, bukan saja dia tidak dapat menguraikannya, tetapi dia juga tidak dapat menyelidiki struktur di dalamnya. Dia tidak bisa berbuat apapun setelah ini. Suh dia tidak punya pilihan. Masyarakat semoku kurang pandai dalam mekanisme dan formasi. Artinya operasi hanya bisa dihentikan. Meskipun dia tidak mau, Guru Ilahi tetap memerintahkan setelah beberapa pertimbangan, biarkan mereka mundur dari laut untuk sementara, tapi jangan pergi. Tunggu di sekitar laut untuk mencegah orang lain masuk. Ya, Guru Ilahi segera pergi. Melihat Guru Ilahi pergi, Liu Yi semakin mengerutkan kening. Guru Ilahi memerintahkan mereka untuk menunggu dan tidak mundur. Ini berarti dia belum menyerah. Sekarang, kemungkinan yang paling mungkin adalah Luan. Semua orang tahu bahwa Luan memiliki kemampuan spasial yang kuat, termasuk mekanisme dan formasi yang kuat. Ini bukan lagi rahasia. Seperti yang diharapkan, Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, dan kedua Raja Naga semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luan, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Luan tidak bodoh. Secara alami, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak akan bertindak gegabuh dalam situasi seperti ini. Dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia hanya akan mendengarkan pengaturan Liu Yi. Melihat Luan tidak berbicara, kedua Raja Naga itu tidak tahu harus berkata apa, karena mereka sudah mengatakan apa yang perlu mereka katakan. Kedua Raja Naga menoleh untuk melihat Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Keduanya adalah ayah mertua dan ibu mertua Luan, jadi kata-kata mereka jauh lebih kuat daripada kata-kata mereka. Yuan juga mengetahui pentingnya Luan, jadi dia tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia merenung selama hampir sepuluh napas sebelum berkata, Luan, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Begitu dia mengatakan itu, Liu Yi terkejut, dan mata indahnya segera menjadi lebih bermartabat. Guru Abadi memberikan tawaran yang sangat tulus, tetapi semakin tulus tawaran itu, semakin sulit untuk menolaknya. Dengan perlindunganku, kecuali pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi dari klan kematian muncul, tidak akan terjadi apa-apa padamu, kata Yuan. Bagaimana kalau aku melindungimu untuk menghancurkan formasi? Mendengar ini, mata gelap Luan tidak menunjukkan emosi. Dia tidak menjawab, dia juga tidak menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia hanya menundukkan kepalanya dan merenung. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Liu Yi dengan kesadaran surgawinya. Bagaimana menurutmu? Suara Luan muncul langsung di laut spiritual Liu Yi saat dia bertanya. Saya tidak ingin suami saya pergi, kata Liu Yi langsung. Bahkan dengan perlindungan Guru Abadi, itu masih sangat berbahaya. Jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh klan Roh, pihak lain pasti akan memikirkan hal ini. Mereka tidak akan memperingatkan musuh dengan sia-sia. Ucapan istrinya sangat tegas. Luan tentu saja tidak mau menawar. Dia menatap Guru Abadi dan berkata dengan serius, saya tidak ingin pergi. Hai. Kedua Raja Naga itu tersentak. Mereka tidak menyangka Luan akan menolak permintaan Guru Abadi. Hal ini mengejutkan mereka. Menanggapi jawaban Luan, Guru Abadi mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Permaisuri Abadi diam-diam mengulurkan tangan dan menghentikannya. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Liu Yi benar. Masalah ini tidak terlalu penting. Permaisuri Abadi berkata, bahkan jika ini benar-benar ditinggalkan oleh klan kematian, karena telah terkubur selama bertahun-tahun, biarkan saja tetap terkubur. Sekalipun kita mengetahui rahasianya, mustahil membalikkan keadaan. Tidak perlu mengambil risiko terlebih dahulu. Mendengar istrinya mengatakan ini, bahkan Yuan pun tidak bisa membantahnya. Dia tidak terus memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia segera mengirim orang ke garis depan dan meminta semua orang kembali. Adapun harta karun bawah tanah, Guru Abadi mengirim orang untuk menyegel 3.000 kaki yang tenggelam untuk mencegah kekuatan kematian bocor. Pada saat yang sama, dia membuat tanda agar dia bisa menjelajahinya di masa depan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut pertama selatan, di sekitar harta karun. Penduduk Semoku sedang menyiapkan formasi untuk menyegel harta karun itu. Enam Megalosaurus dan Zuhye memperhatikan dari samping. Ketika segel selesai dibuat dan tanda dibuat, semua orang dan para naga pergi. Laut segera kembali sunyi. Setelah sekitar setengah jam, sesosok tubuh keluar dari ruang kedua dan berdiri di tengah laut. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat dasar laut yang tertutup rapat. Itu tidak lain adalah Huo Lue. Berengsek. Huo Lue mengepalkan tangannya dan terlihat sangat serius. Dia tidak menyangka Luan tidak akan datang bahkan dengan ini. Sepertinya tingkat kehatian-hatian Luan jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Benar. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Huo Lue. Dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang Luan. Memecahkan formasi adalah salah satu kemampuan Luan. Selama formasinya diatur dengan kekuatan kematian, hanya Luan yang bisa memecahkannya. Dia juga memikirkan tentang guru abadi dan permaisuri abadi yang mengikutinya, tetapi dia tidak takut sama sekali. Alasannya sederhana. Formasi ini tidak dapat dipatahkan. Bahkan jika Luan benar-benar memiliki bakat yang kuat dalam formasi, dia akan bingung dengan hubungan yang berantakan dalam formasi ini. Kekuatan dalam formasi ini saling bersilangan. Bahkan jika dia mempelajarinya sampai akhir dan memahaminya sepenuhnya, Luan akan menemukan bahwa formasi ini adalah siklus jalan buntu. Untuk mendobraknya, dia hanya bisa memaksa masuk dan menghancurkan pintu. Namun, tulisan tidak bisa memaksa masuk, tertulis di pintu. Ini berarti Luan hanya diberi satu pilihan, yaitu, menggunakan teleportasi spasial atau ruang lapisan kedua untuk langsung memasuki harta karun. Saat Luan membuat pilihan ini, dia sudah menunggu dalam bayang-bayang di dalam. Di dalam harta karun itu ada formasi spasial yang sangat besar. Saat Luan muncul, bahkan jika dia bersembunyi di ruang lapisan kedua, Huolue dapat menghancurkan ruang itu sepenuhnya dan langsung pergi bersama Luan. Saat keduanya berteleportasi, tidak akan ada suara sama sekali. Tidak ada seorang pun di luar yang bisa merasakannya, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi pun tidak. Lokasi teleportasinya adalah bintang lain. Dengan hanya mereka berdua di sini, membunuh Luan akan menjadi hal yang mudah bagi Huolue. Apakah rencana ini berbahaya bagi Huolue? Tentu saja. Jika Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi datang dan memaksa masuk, Huolue akan langsung ketahuan. Meskipun Huolue kuat dan berada di peringkat lima besar pembangkit tenaga listrik tingkat surga di klan Huo, dia tidak ada apa-apanya di tangan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Lupakan tentang membunuhnya, mereka dapat dengan mudah menangkapnya hidup-hidup untuk diinterogasi. Tidak ada misi tanpa bahaya. Dia bersedia mengambil risiko, tetapi musuh tidak mau tertipu. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Huolue mengerutkan kening. Dia masih harus mengirimkan orang untuk menjaga tempat ini. Siapa tahu, Luan mungkin diam-diam datang untuk membuka harta karun itu. Namun, ia juga harus mengakui bahwa jebakan tersebut hampir gagal. Rencana lainnya harus dilaksanakan sesegera mungkin. Tekanannya tidak hanya datang dari Luan, tapi juga dari garis depan perang. Baru-baru ini, banyak orang dari klan Huo yang bertanggung jawab atas intelijen telah ditangkap, terutama oleh klan Fu. Jelas sekali bahwa klan Fu mengincar klan Huo dengan motif yang kuat. Jika tidak ada alasan, klan Fu tidak akan menyanyiakan banyak usaha untuk melakukan ini. Itu pasti atas perintah Fuyu. Ini berarti Fuyu sudah mengetahui situasi berbahaya Luan. Jika kebetulan Fuyu merasa Luan terlalu berbahaya, kemungkinan besar dia akan membawa Luan ke sisinya untuk melindunginya. Dengan cara ini, waktu ketika Luan akan meninggalkan planet abadi menjadi semakin tidak pasti, dan juga semakin gugup. Semakin seperti ini, Huo Lue semakin cemas. Dia adalah orang yang sangat tenang, tetapi dalam menghadapi tekanan waktu, dia tidak bisa duduk diam. Apakah ada cara lain untuk membuat Luan keluar? Mata Huo Lue serius, dan perlahan menajam. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. 7 hari. Dia hanya memberi dirinya waktu 7 hari. Dalam 7 hari, dia harus membunuh Luan. 3165. Dalam 3 hari ke depan. Berdasarkan permintaan Liu Yi, Luan tidak keluar dan berkultivasi di markas besar persatuan es dan api. Saat ini, ia memiliki banyak kemampuan untuk dikembangkan. Sudah terlalu lama sejak dia membuat kemajuan besar, dan dia tidak akan membuang waktu. Sebelum dia mengembangkan semua kemampuannya hingga tidak dapat ditingkatkan lagi, dia memang tidak perlu meninggalkan markas. Meskipun markas besar telah dipindahkan kembali ke lokasi semula, Liu Yi masih sangat berhati-hati. Dia sering memperluas persepsi spasialnya hingga mencakup seluruh markas untuk mengamati apakah ada keberadaan aneh. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada musuh. Faktanya, di dalam hati Liu Yi, dia telah menentukan bahwa mekanisme dan formasi di lautan adalah hasil karya klan roh. Dia tidak percaya pada kebetulan, apalagi pada saat seperti itu. Tiga hari kemudian, di ruang budidaya pavilion pribadi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Ruang budidaya ini sangat besar. Saat ini, Yao dan si cantik yang juga ada di sana. Kedua wanita itu secara alami merasakan aura Luan dan menoleh untuk melihat Luan di sudut. Luan berdiri dan berjalan menuju kedua wanita itu. Melihat hal tersebut, kedua wanita itu langsung berdiri menyambutnya. Hingga saat ini, kultifasi cepat kedua wanita tersebut menjadi semakin lambat, dan mereka agak stagnan. Faktanya, mereka perlu keluar untuk mengalami dan memahami lebih banyak. Suami menguasai Luan tersenyum dan bertanya, bagaimana kultifasimu? Kedua wanita itu saling memandang, tetapi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Melihat Luan, Yao-Yao dengan lembut bertanya, bagaimana kabar suami? Apakah Anda mendapatkan sesuatu lagi? Ada beberapa. Luan tersenyum dan berkata, namun, saya khawatir kemajuan pesat akan berhenti di sini. Pemahaman yang dibawa oleh energi abadi tertinggi pada dasarnya telah dipahami sepenuhnya. Kemajuan saya akan kembali ke keadaan yang sangat lambat setelah ini. Mendengar perkataan suaminya, meski kedua wanita itu senang atas kemajuannya, mereka juga khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti yang diharapkan, setelah memasuki alam surga, setiap peningkatan akan sulit. Jika tidak, tidak akan ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar di antara guru surgawi tingkat 9 dengan umur 2000 tahun. Lalu apa yang harus guru lakukan selanjutnya? Si cantik yang bertanya dengan suara dingin. Aku juga sedang memikirkannya, kata Luan dengan ragu-ragu, saudari berkata bahwa di luar sangat berbahaya dan tidak ingin aku bertindak gegabuh. Dan sekarang ketiga pihak bekerja sama, tidak ada musuh selain astral. Jika saya tidak dapat menemukan lawan untuk dilawan, meskipun saya ingin keluar dan berlatih, saya tidak akan tahu kemana harus pergi. Kedua wanita itu mengangguk serempak. Mereka juga memahami prinsip ini. Dia tidak bisa melakukan apapun di luar, dan dia tidak bisa melakukan apapun saat menghadapi musuh yang dia bisa. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena itu masalahnya, suami harus menunggu Nyonya datang. Yao berkata dengan lembut, Sengoku telah membuka segelnya, dan sudah setengah bulan sejak aliansi tiga arah. Saya yakin Nyonya akan segera tiba. Ya, Luan mengangguk. Itulah yang dia pikirkan selama ini. Setelah mendengar perkataan istrinya, dia semakin bertekad untuk mengambil keputusan. Jika dia tidak bisa mendapatkan pengalaman apapun di luar, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Liu Yi. Yao Yao dan si cantik yang terus berkultivasi, sementara Luan meninggalkan pavilion pribadi dan terbang menuju pavilion pusat. Ketika dia sampai di lantai paling atas, dia menyadari bahwa tidak hanya Liu Yi yang ada di sana, yang Mu juga ada di sana. Melihat Luan muncul, kedua wanita itu ingin bangun, tapi ditekan oleh Luan. Luan duduk di samping kedua wanita itu dan bertanya, Apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, hanya ngobrol saja. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, tidak ada yang bisa dilakukan, dan waktu di sini menjadi tak tertahankan. Mendengar perkataan kedua wanita itu, Luan merasa sedikit sakit hati. Faktanya, bersembunyi di ruang bawah tanah memang sangat tidak nyaman. Aliansi sekte telah dikurung selama kurang dari dua tahun, dan sekarang mereka dapat melihat terang lagi, mereka sangat bersemangat. Ruang bawah tanah itu seperti penjara yang tidak bisa melihat cahaya siang hari. Setelah sekian lama, itu akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, manusia adalah ras yang hidup di permukaan. Faktanya, para anggota aliansi APS telah mencapai batasnya dengan bertahan hingga sekarang. Kalau begitu, apakah kamu punya ide? Luan bertanya. Ya, Liu Yi mengangguk ringan dan berkata. Faktanya, satu-satunya musuh kita saat ini adalah astral, dan astral hanya memiliki sedikit orang. Bahkan jika kita memindahkan markas kita ke permukaan, kemungkinan ditemukan sangat rendah. Jika kita memindahkan markas kita ke gunung yang dalam, kemungkinan ketahuan akan semakin kecil. Dengan cara ini, anggota serikat setidaknya bisa berpindah-pindah di dalam hutan. Itu jauh lebih baik daripada tinggal di sini. Aliansi sekte telah muncul ke permukaan. Meskipun anggota persatuan tidak memiliki banyak keluhan, mereka semua merasa ini tidak adil. Liu Yi berkata, kita hanya perlu membentuk formasi luar angkasa untuk memastikan bahwa anggota markas tidak dapat meninggalkan atau meninggalkan formasi teleportasi. Luan merenung sejenak. Liu Yi selalu lebih berhati-hati darinya. Jika Liu Yi berkata demikian, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia berkata, oke, kamu yang memutuskan. Jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja padaku. Jangan terburu-buru. Liu Yi tersenyum dan berkata, kita bisa menunggu sebentar. Lebih aman. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah manusia, delapan benua kuno. Aliansi sekte telah memasuki wilayah manusia dan mendirikan kemah di sana. Meskipun tidak banyak wilayah dengan banyak sumber daya, berdasarkan perencanaan keseluruhan alam abadi, wilayah tersebut dianggap sebagai milik umum. Menurut ukuran sekte, mereka akan didistribusikan secara merata di antara populasi, dan ini sangat adil. Karena mereka tidak perlu lagi tinggal di ruang bawah tanah, mereka tidak perlu membagi sekte menjadi banyak bagian lagi. Mereka bisa hidup bersama sebagai satu kesatuan seperti sebelumnya. Hingga saat ini, belum terjadi apa-apa. Tidak ada binatang aneh yang datang ke wilayah manusia untuk menimbulkan masalah. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan kehidupan yang nyaman dan cerah. Mereka merasa beruntung dan puas. Sekte Bunga Bulan Sekte Bunga Bulan terletak di sebelah danau berukuran sedang di wilayah manusia. Karena saat itu musim dingin, permukaan danau pun membeku. Banyak murid sekte Bunga Bulan sedang bermain di danau. Ada juga banyak sesepuh. Mereka sudah terlalu lama tegang. Mereka perlu bersantai. Saat itu tengah hari. Saat Luan sedang mengobrol dengan keluarganya, Litang sedang mengembangkan kekuatan luar angkasa di halaman rumahnya di tengah sekte Bunga. Sudah sebulan sejak Luan datang untuk mengajarinya. Namun, karena dia mengetahui kebenaran dunia, dia tahu bahwa setiap kali Luan muncul, itu akan disertai dengan bahaya besar. Dia tidak ingin Luan berada dalam bahaya karena dia. Jadi, dia belum mengirim siapapun untuk menghubunginya. Mengenai kekuatan luar angkasa, dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Dia sudah bisa mengendalikan sebagian besar kekuatan luar angkasa. Meskipun kekuatan ini tidak sekuat roda takdir dalam garis keturunannya, dia percaya bahwa dia dapat mengaktifkan formasi teleportasi orang lain. Dia bahkan mungkin bisa mempelajari transfer ruang angkasa. Meskipun dia pikir dia telah menguasainya dengan baik, Litang tetap tidak menyerah pada kultifasi hariannya. Dia harus bersiap sepenuhnya. Dia harus berada dalam kondisi yang lebih baik saat Luan datang untuk mengajarinya lagi. Namun, dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat karena dia mengembangkan kekuatan luar angkasa. Karena Litang mengembangkan kekuatan ruang, meskipun dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada ruang di sekitarnya, dia pasti memiliki persepsi spasial yang kuat. Dia dikelilingi oleh cahaya biru. Luan memberitahunya bahwa kekuatan-kekuatan luar angkasa tidak terletak pada jangkauannya, tetapi pada ketepatannya. Karena itu, dia telah mencoba untuk memperkecil jangkauan kekuatan luar angkasa dan meningkatkan presisinya. Dia terus menekan dirinya sendiri. Pada saat ini, Litang, yang sedang berkultifasi dengan mata tertutup, tiba-tiba gemetar. Dia membuka mata indahnya. Mata indahnya penuh kejutan. Dia tiba-tiba merasakan ada fluktuasi ruang di belakangnya. Kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Perpindahan luar angkasa. Meskipun dia tidak bisa merasakan auranya, hanya Luan yang bisa melakukan ini. Luan memiliki cincin abadi tersembunyi. Dia tidak bisa merasakan auranya. Luan ada di sini. Litang segera bangun karena terkejut. Dia berbalik pada saat bersamaan. Saat dia berbalik untuk melihat ke belakang, sosok itu sudah muncul di hadapannya dalam sekejap. Dengan jarak sepuluh kaki, Litang bahkan tidak bisa merasakan bagaimana orang ini bergerak. Jarak keduanya kurang dari satu kaki, saling berhadapan. Litang mengangkat kepalanya untuk melihat pria jangkum di depannya. Kejutan menyenangkan di wajah cantiknya langsung menegang dan menghilang, digantikan oleh rasa takut yang meningkat pesat. Melihat pria di depannya, dia tidak mengenal pria ini. Benar sekali, dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Litang segera menyadari sesuatu. Sengoku mengatakan bahwa Deatrache juga memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat. Mungkinkah orang ini ketakutan menyebar dengan cepat di hati Litang. Namun, dia menahan rasa paniknya. Tanpa ragu, dia tidak menanyakan apapun. Dia segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan menyerang orang ini. Namun, dia terlalu lambat. Saat pria itu bergerak, dia menyerang. Bang! Pria itu menamparkan dahi Litang dan meraih kepalanya. Cahaya merah darah mengalir ke kepala Litang. Litang, yang hendak mengerahkan kekuatan di tubuhnya, menjadi lemas. Matanya terpejam dan dia kehilangan kesadaran. 3166. Nyeri. Rasa sakit yang tiada taraf. Litang merasa seluruh tubuhnya dilingkupi rasa sakit. Rasa sakit ini hampir merenggut nyawanya dan membuatnya gila. Dia ingin bunuh diri, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa merasakan sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa merasakan apapun, termasuk tubuhnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal lain. Rasa sakit ini benar-benar menelannya, terus-menerus menantang batas kemampuannya. Itu merobek semua topengnya, membuatnya menunjukkan rasa sakit, keputusasaan, dan kelemahan orang biasa. Ah! Ceritan serak terdengar, diikuti bunyi gedebuk. Tubuh Litang jatuh ke tanah. Dia kembali. Dalam sekejap, semuanya kembali. Persepsi lautan kesadarannya telah kembali. Perasaan dan kendali tubuhnya kembali. Litang terbaring di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Bahkan wajah cantiknya sangat bengkok dan tegang, tertutup debu di tanah. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti bulan dingin di dalam bunga. Dia tidak berbeda dengan budak rendahan. Rasa sakit itu membuat Litang lupa bahwa dia adalah pemimpin sebuah sekte dan guru surgawi tingkat sembilan. Kamu sudah bangun. Suara dingin terdengar, diikuti oleh sepasang kaki di depan Litang. Tubuh Litang bergetar, dan dia buru-buru bangkit dari tanah. Dia segera merasakan tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekuatannya berkurang drastis. Dia hanya memiliki kurang dari sepuluh persen. Rasa sakit di tubuhnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Meski masih sangat menyakitkan, Litang mengertakan gigi dan bertahan. Dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya sendiri dan menatap pria itu. Pria itulah yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Litang tidak hanya melihat pria itu, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Saat ini, dia berada di ruang tertutup. Ada bebatuan di segala arah. Ruangannya tidak besar, jadi dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Sejak dia mengetahui kebenaran dunia, dia merasakan sakit di tubuhnya dan keputus asaan di lautan kesadarannya. Litang tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa pihak lainnya. Kulit kematian Musuh bebuyutan galaksi selama jutaan tahun, Dekin yang telah membantai banyak nyawa dan peradaban. Segera, kebencian muncul di mata Litang. Meskipun dia tidak tahu mengapa musuh ingin menangkapnya, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Namun, pria itu menatap wajah Litang. Melihat sepasang mata Litang yang penuh kebencian, dia mengerutkan kening. Kemudian, pria itu tidak berkata apa-apa dan mengibaskan kakinya. Bang! Dengan tendangan ganas ke wajah Litang, sosok Litang segera terlempar ke belakang, menabrak batu dengan keras di belakangnya. Namun, ternyata bebatuan di sini sangat keras. Hanya sebagian kecil saja yang hancur, dan tidak roboh. Bang! Litang jatuh ke tanah lagi. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan pria itu sekali lagi berdiri di depan Litang. Saat ini, Litang tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Bahkan sulit baginya untuk membuka matanya sepenuhnya. Bang! Pria itu menginjak bagian belakang kepala Litang dan menempelkan wajah Litang ke tanah yang keras. Dia berkata dengan dingin, Aku tidak suka tatapan matamu barusan, terutama dari sampah sepertimu. Setelah meremukkannya beberapa kali, pria itu menjauhkan kakinya dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut panjang Litang. Dia menariknya dari tanah dan memaksa wajah Litang menghadapnya. Wajah cantik Litang berlumuran darah dan debu. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Litang belum pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan di depan siapapun seumur hidupnya. Saat ini, matanya setengah terbuka. Ancaman pria itu dan energi kematian di tubuhnya menyebabkan matanya dipenuhi keputusasaan. Kebenciannya telah hilang sama sekali dan dia tidak berani menunjukkannya. Kamu harusnya tahu bahwa aku dari klan roh. Pria itu memandangi wajah Litang yang berlumuran darah dan debu. Tanpa rasa kasihan, dia berkata dengan dingin, Saat ini, kamu mempunyai dua pilihan di depanmu. Pilihan pertama adalah bekerja sama denganku. Aku bisa membiarkan sekte bulan bungamu bertahan selamanya dan tidak harus berpartisipasi dalam perang. Pilihan kedua adalah tidak bekerja sama dengan saya. Saya pertama-tama akan menghapus kesadaran Anda dan mengendalikan Anda untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, saya akan membantai sepenuhnya sekte bunga bulan Anda. Lalu, yang mana yang kamu pilih? Litang tidak punya kekuatan sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan rambutnya yang ditarik menghadap pria di depannya. Pria itu tahu bahwa Litang tidak memiliki kekuatan untuk berbicara saat ini. Setelah menunggu dengan sabar beberapa saat, Litang akhirnya berbicara. Dia hanya bisa menggunakan suara yang sangat lemah untuk berbicara dengan pria itu. Kamu bermimpi. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Jejak kedengkian muncul di mata Litang. Dia bahkan tersenyum seolah dia merasa sangat bahagia saat melihat ekspresi pria itu. Matanya menjadi sangat dingin. Seketika, dia memandang Litang seolah sedang melihat mayat. Dia tidak marah. Dia bukanlah orang yang pemarah. Dia menjambak rambut Litang dan menggunakan tangannya yang lain untuk menamparkan wajah Litang. Dia berkata dengan dingin, kamu yang memintanya. Saat dia berbicara, pria itu melepaskannya. Litang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Tubuh bagian atasnya langsung jatuh ke tanah. Lalu, pria itu mengulurkan tangan lagi. Tangan kanannya langsung meraih bagian belakang kepala Litang. Seketika, sejumlah besar energi kematian mengalir ke kepala Litang. Kali ini, energi kematian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik Setengah Roh Teknik kematian terbaik klan roh untuk mengendalikan musuh. Itu bisa menghapus separuh kesadaran musuh. Pada saat yang sama, separuh lainnya dapat dipengaruhi dan dikendalikan secara paksa oleh kesadaran pengguna. Jika itu adalah anggota klan roh yang sangat mahir dalam kesadaran, mereka bahkan bisa menggunakan teknik setengah roh untuk mengendalikan musuh dan membuat musuh tampak tidak berbeda dari biasanya. Tidak diragukan lagi, pria ini memiliki kemampuan ini. Benar sekali, orang ini adalah Huo Luwe. Dia telah memberi dirinya waktu tujuh hari untuk menyelesaikan misinya, jadi semuanya harus dilakukan sendiri. Menurut kecerdasannya, Luan adalah pria yang sangat bersemangat dan mencintai wanita cantik. Selain tujuh istri di rumah, satu-satunya wanita di luar adalah Litang, kecuali pangeran Ki termasuk. Namun, risiko mengambil tindakan melawan putri Ki terlalu besar. Litang lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Huo Luwe. Dia tahu ada rumor yang beredar di aliansi bahwa Luan dan Litang berselingkuh. Dia tidak percaya rumor tersebut tidak berdasar. Litang adalah target terbaiknya. Terutama setelah mengetahui bahwa Litang dapat mengembangkan kekuatan tata ruang, Huo Luwe semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Durasi teknik setengah roh tidaklah singkat. Sebenarnya itu cukup lama. Lawan harus benar-benar tidak mampu melawan sebelum mereka bisa menggunakan teknik kematian ini. Kalau tidak, jika mereka berjuang, akan sangat sulit untuk berhasil. Meskipun Huo Luwe telah bergerak, butuh waktu setengah jam hingga lampu merah darah perlahan menghilang. Dia pun menarik tangannya. Litang tidak bangun, tapi dia tidak terburu-buru. Dia berdiri di depan Litang dan menunggu. Akhirnya, setengah jam kemudian, tubuh Litang tiba-tiba bergerak sedikit. Dia jelas telah memulihkan kesadaran dan kekuatannya, perlahan-lahan naik dari tanah. Huo Luwe berdiri di depan Litang, mengawasinya berdiri. Pada akhirnya, ketika Litang berdiri di depannya, terlepas dari sedikit kekacauan di wajah cantiknya, dia hampir sama seperti biasanya. Jika seseorang harus menunjukkan perbedaannya, itu adalah ekspresi Litang yang agak acuh-ta'acuh, matanya agak kosong, dan bahkan ada bekas darah di kedalaman matanya yang indah. Namun, ini semua hanyalah perubahan kecil. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Khususnya, darah di matanya lebih mirip darah karena kurang tidur. Melihat Litang di depannya, Huo Luwe mencibir. Sekarang wanita ini telah sepenuhnya menjadi bonekanya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, orang seperti dia tidak bisa dikendalikan oleh keinginan alaminya. Baginya, menyelesaikan misi jauh lebih penting daripada hal-hal sepele tersebut. Bersihkan dirimu, kata Huo Luwe dingin. Mendengar ini, Litang tidak ragu sama sekali. Dia segera mengangkat tangannya dan melepas seluruh pakaiannya. Setelah mengeluarkan air untuk membersihkan tubuhnya dengan cepat, dia mengeluarkan pakaian baru dari cincin spasialnya dan mengenakannya. Selama proses tersebut, Huo Luwe tidak menghindari timbulnya kecurigaan. Dia tidak dikendalikan oleh hasrat seksualnya, tapi dia tidak akan menyembunyikan apapun untuk Litang. Dia memandangi tubuh Litang dari awal sampai akhir. Huo Luwe kemudian memerintahkannya untuk meminum pil untuk segera mengurangi pembengkakan di wajahnya yang baru saja ditendang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali kecantikannya. Dengan cara ini, Litang tampak benar-benar baru. Tidak mungkin untuk melihat perbedaan apapun dari sebelumnya, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia alami. Melihat ini, Huo Luwe tersenyum puas. Kemudian, Huo Luwe meraih tangan Litang dan kedua sosok itu menghilang dari ruangan ini. 3167 Sekte Bunga Bulan Saat itu sore hari. Seperti biasa, Penatua Agung Li Yin akan datang ke halaman guru sekte untuk menanyakan apakah guru sekte mendapat perintah. Kedua, membawakan teh bunga segar. Litang suka minum teh bunga. Di dunia bawah tanah, dia tidak bisa minum teh segar apapun. Bahkan ada saat di mana dia tidak bisa meminumnya sama sekali. Sekarang setelah dia melihat terang hari lagi, Li Yin tidak akan melupakan masalah ini. Sebagai tetua agung, Li Yin secara alami memiliki hak untuk memasuki halaman master sekte. Dia langsung pergi ke taman tempat Litang berada. Tidak ada pelayan di halaman guru sekte Litang, hanya dirinya sendiri, jadi suasana sepi di sepanjang jalan. Li Yin berjalan menuju tangga dan berdiri di luar pintu. Seperti biasa, dia berkata, Sekte Guru, saya membawakanmu teh bunga. Masuk. Suara Litang terdengar. Li Yin dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Dia meletakkan teh bunga di atas meja di sampingnya. Kemudian, Li Yin memandang master sekte yang sedang duduk bersila di dalam ruangan. Unggung master sekte menghadap ke arahnya. Dia jelas sedang berkultivasi. Li Yin berdiri di sana dan menunggu dua napas. Karena master sekte tidak mendapat perintah, dia berbalik dan pergi. Namun, saat Li Yin yang berbalik, master sekte berbicara. Oh benar, Litang masih tidak berbalik. Dia berkata, kirimkan seseorang untuk memberitahu aliansi master Lu dan undang dia kemari. Li Yin terkejut dan melihat ke arah master sekte. Bukan karena master sekte tidak memintanya mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi APS. Dia juga tahu bahwa master sekte sangat dekat dengan Luan. Namun, masalahnya adalah markas besar aliansi APS telah menghapus semua susunan teleportasi eksternal. Seolah-olah mereka telah menguap, dia tidak bisa langsung pergi ke Ice Fire Alliance. Namun, karena itu adalah permintaan master sekte, dia secara alami akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Meskipun dia tidak bisa pergi langsung ke Ice Fire Alliance, dia bisa menyampaikan pesan tersebut kepada Su Yunyan melalui markas besar aliansi tripartit. Kemudian, Su Yunyan akan menyampaikan pesan tersebut kepada Luan. Itu tidak akan menunda apapun. Ya, master sekte, Li Yin menerima perintah itu dan pergi, menutup pintu. Setelah Li Yin meninggalkan halaman master sekte, sesosok tubuh keluar dari balik dinding kamar Li Tang. Itu adalah Huo Lue. Li Yin hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Dia tidak memenuhi syarat untuk merasakan kehadiran Huo Lue. Huo Lue memandang master sekte, Li Tang, yang sedang duduk. Dia bisa melihat wajah Li Tang, hanya untuk melihat bahwa mata Li Tang kosong, tanpa ekspresi, tidak bergerak, dan tidak berkultivasi. Selama Luan bisa datang, nilai wanita ini akan berakhir di sini. Huo Lue melihat ke ruang ini. Dia sudah melakukan sesuatu di sini. Selama Luan datang, baik melalui formasi teleportasi atau teleportasi spasial, Huo Lue akan dapat mendeteksi kehadirannya dengan segera. Selama Luan muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di markas besar persatuan es dan api. Di lantai atas pavilion pusat, Li Yin sudah mulai membuat rencana rincin untuk keluar dari ruang bawah tanah. Luan tidak pergi. Saat ini, dia bisa berkultivasi di mana saja. Dia hanya perlu duduk diam dan berpikir. Yang muh sudah pergi. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di lantai paling atas. Keduanya melakukan urusan mereka masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun meski begitu, Liu Yi merasa sangat bahagia saat sesekali menatap suaminya. Pada saat ini, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di luar lantai paling atas. Setelah itu, sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Guo Ping Sian, yang ditugaskan untuk bekerja di markas besar ketiga partai. Kecuali ada situasi yang sangat khusus, Su Yunyan akan kembali secara teratur untuk melapor kepada Liu Yi. Dalam keadaan normal, dia akan mengirim orang lain kembali. Kembalinya Guo Ping Sian yang tiba-tiba jelas dalam keadaan seperti itu. Luan dan Liu Yi menoleh untuk melihat Guo Ping Sian, yang terbang ke lantai atas dari luar. Guo Ping Sian melihat keduanya dan segera membungkuh, Master Aliansi. Apa masalahnya? Liu Yi meletakkan pekerjaan itu di tangannya dan berkata, Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Master Aliansi, ini tentang Sekte Bunga Bulan. Guo Ping Sian segera berkata, Baru saja, Master Sekte Li mengirim seseorang untuk meminta Penatu Asu menyampaikan pesan. Dia berharap, Aliansi Master Lu bisa pergi. Li Tang Ketika Liu Yi mendengar ini, dia melihat ke arah Luan. Luan juga sedikit terkejut. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah mengajarkan kemampuan spasial Li Tang. Memang benar, Luan sudah lama tidak ke sana. Selama ini, Li Tang seharusnya mengalami banyak kemajuan. Luan harus terus mengajarinya. Oke, aku mengerti, kata Luan. Setelah melapor, Guo Ping Sian segera pergi. Luan menarik napas ringan dan menarik diri dari meditasinya. Sekarang Sekte Bunga Bulan telah memasuki wilayah manusia, dia harus pergi ke markas besar Sekte Bunga Bulan. Namun, dia tidak mengetahui koordinat pasti dari Sekte Bunga Bulan. Dia hanya mengetahui perkiraan lokasinya. Melalui perhitungan spasial, dia hanya bisa memasuki jarak yang relatif dekat. Dia hanya bisa melakukan perjalanan sepanjang sisa perjalanan. Luan memandang Liu Yi dan berkata, Kalau begitu aku pergi. Tunggu. Liu Yi tiba-tiba berkata. Luan baru saja hendak bangun. Saat dia mendengar suaranya, dia langsung berhenti. Dia memandang istrinya dengan kaget dan bertanya, Ada apa? Ini mungkin metode musuh. Liu Yi sangat serius dan sepertinya tidak bercanda. Berbahaya. Luan sedikit terkejut dan berkata, Tapi ini adalah perintah dari Litang. Tetua Sekte Bunga Bulan tidak akan berani memalsukan perintah tersebut, kan? Memang, Liu Yi berkata, Kecuali, Litang sedang dikendalikan. Saat dia mengatakan ini, Luan segera mengerutkan kening. Suamiku memberitahuku sebelumnya bahwa ada seni setengah roh di seni kematian. Ia dapat mengendalikan pikiran orang lain. Liu Yi berkata dengan serius, Jika Litang menjadi sasaran ras roh dan menggunakan seni setengah roh padanya, Bukankah suami akan berada dalam bahaya jika kamu pergi? Luan memandang istrinya. Memang apa yang dikatakan istrinya itu bukan hal yang mustahil. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang dipedulikan Luan adalah, Belum lagi betapa rendahnya kemungkinannya, Meskipun itu benar, Bukankah itu berarti Litang dalam bahaya sekarang? Jika itu masalahnya, Bagaimana dengan Litang? Luan segera berkata, Seni setengah roh sangat berbahaya bagi rasa ilahi. Seni kematian akan terus-menerus mengikis rasa ilahi Dan pada akhirnya mengikis sumber rasa ilahi. Jika dia dikendalikan terlalu lama, Itu akan membentuk keadaan yang tidak bisa diubah. Bahkan jika dia diselamatkan pada akhirnya, Dia akan menjadi seorang yang terbelakang. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi tahu apa maksud suaminya. Jika ada bahaya, Luan tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Karena itulah dia harus pergi entah ada musuh atau tidak. Tapi, Liu Yi masih merasa tidak nyaman. Divine Sense-nya beroperasi dengan cepat saat dia memikirkan apakah ada cara lain. Setelah beberapa nafas, Liu Yi berbicara lagi dan bertanya pada Luan, Jika kamu menggunakan seni setengah roh, Bisakah kamu mendapatkan ingatan pihak lain? Ini, Luan ragu-ragu ketika mendengar ini karena buku itu tidak menyebutkannya pada saat itu. Namun menurutnya, Atribut kematian seharusnya tidak bisa merampas ingatan, Jadi dia berkata, Saya tidak tahu persisnya, Tapi saya rasa itu tidak bisa dilakukan. Karena itu tidak bisa dilakukan, Kirim orang lain dulu. Saat kamu melihat Li Tang, Bicaralah dengannya sebentar. Anda harus ekstra hati-hati selama masa-masa berbahaya. Saya yakin Li Tang tidak akan keberatan. Liu Yi berkata dengan serius, Suamiku, Apakah ada sesuatu yang hanya kalian berdua ketahui? Jika tidak, Jika kamu bertanya tentang sesuatu yang diketahui semua orang, Aku khawatir aku tidak dapat memastikannya. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Li Tang dan dirinya sendiri. Luan langsung berpikir keras saat mendengar ini. Setelah berpikir serius, Dia berkata, Tanyakan padanya di mana dia mengajar pengembangan angkatan luar angkasa Dan apa yang ada di sekitarnya. Oke, Liu Yi mengangguk setuju dan segera mengirim seseorang ke Sekte Bunga Bulan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekitar seperempat jam, Penatua yang diutus kembali. Luan segera bertanya ketika dia melihat orang tua itu kembali, Bagaimana kabarnya? Bagaimana jawaban Sekte Guru Li? Master Sekte Li mengatakan bahwa tempat itu berada di dataran, Kata sesepuh itu segera. Sang sesepuh langsung berkata, Awalnya, Kami bercocok tanam di ketinggian 24 ribu kaki. Belakangan, Kami mulai bercocok tanam di tanah. Setelah menjawab, Orang yang lebih tua pergi. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, Benar sekali. Untuk beberapa alasan, Liu Yi masih khawatir dan berkata, Suamiku, Kamu mengatakan bahwa teknik setengah roh dapat menjaga kesadaran diri dalam jumlah tertentu. Bahkan jika Li Tang memberikan jawabannya, Itu tidak akan membuktikan apapun. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak terlalu ingin mengajari Li Tang, Tetapi dia merasa akan canggung jika dia tidak pergi setelah bertanya pada Li Tang. Apa maksudmu? Luan bertanya. Biarkan Pangeran Ki menemani suami. Liu Yi segera berkata, Atau biarkan negara-negara berperang mengirim seorang raja abadi. Atau setidaknya seorang menteri abadi untuk menemani suaminya. Hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Biarkan Pangeran Ki menemaninya. Baru-baru ini, Dia menyusahkan Pangeran Ki, Jadi Luan merasa agak malu. Adapun membiarkan dewa abadi menemaninya, Luan tidak sanggup mengatakannya. Setelah memikirkannya, Luan akhirnya mengambil keputusan dan berkata, Baiklah, Saya akan membiarkan Pangeran Ki menemani saya. 3168 Di wilayah manusia di delapan benua kuno, 600 li di selatan sekte bulan bunga. Ini adalah hutan. Meski sudah sore, Sinar matahari masih cukup. Masih ada waktu lama sebelum malam. Sinar matahari menyinari beberapa pohon yang tersisa di musim dingin. Ditambah dengan tebalnya salju di hutan, Cuacanya sangat cerah. Tepat pada saat ini, Dua sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di dalam hutan. Itu adalah Luan dan Pangeran Ki. Baru saja, Luan pergi ke wilayah Harimau Langit untuk mencari Pangeran Ki. Meskipun Pangeran Ki tampak tidak sabar, Dia tidak ragu-ragu dan langsung setuju untuk pergi bersama Luan. Berdiri di hutan, Jejak kaki mereka tertinggal di salju. Luan tahu bahwa sangat berbahaya untuk tampil begitu terbuka di wilayah manusia. Dia juga tahu bahwa Li Tang masih bisa mendapat masalah. Karena itu, Dia tidak perlu mengajarkan pengetahuan kepada Li Tang, Tetapi setidaknya dia harus memastikan bahwa Li Tang aman dan sehat. Pangeran Ki, Ayo pergi, Kata Luan pada Pangeran Ki. N. Segera, Keduanya berangkat dan dengan cepat terbang menuju utara. Jarak 600 Li ditempuh dalam sekejap mata. Selama proses tersebut, Pangeran Ki sangat dekat dengan Luan. Jarak antara mereka tidak lebih dari 10 meter. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya Pangeran Ki dalam melindungi Luan. Segera, Markas besar Sekte Bulan Bunga muncul di depan mereka. Melihat Sekte Bunga Bulan di tepi danau, Mereka harus mengakui bahwa gaya arsitekturnya sangat indah. Bahkan mata Pangeran Ki berbinar saat dia mengaguminya. Bagaimanapun, Keduanya berada di alam surga. Guru surgawi tingkat 8 tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan keberadaan mereka. Di bawah perlindungan Pangeran Ki, Bahkan kedua wakil pemimpin Sekte tidak khawatir. Bagaimanapun, Kekuatan keseluruhan dari Sekte Bunga Bulan sangat lemah, Dan kedua wakil pemimpin Sekte bahkan lebih lemah. Mereka bahkan mungkin bukan tandingan Luan. Segera, Keduanya muncul di halaman pemimpin Sekte. Tata letak halamannya persis sama seperti sebelumnya. Luan memimpin Pangeran Ki Maju dan segera sampai di rumah di tengah. Luan tidak segera mengetuk pintu. Sebaliknya, Dia tiba-tiba berdiri diam dan menutupi seluruh Sekte Bunga Bulan dengan persepsi spasialnya. Ia pun masuk ke dalam rumah di depannya. Dalam persepsinya, Tidak ada perubahan spasial yang bisa disembunyikan. Entah itu susunan spasial tersembunyi atau ruang sekunder, Semuanya akan segera ditemukan oleh Luan. Karena selama dia menggunakan kekuatan spasial, Pasti akan mengubah ruang di dunia nyata, Atau bahkan menjadi lebih berat. Tapi, Tidak ada apa-apa. Luan mengerutkan kening dan melihat ke rumah di depannya. Dia bisa merasakan Litang sedang duduk di dalam dengan menyilangkan kaki. Di depannya, Ada nasib roda bunga bulan. Bulan bunga roda nasib ini adalah untuk sesuatu yang Luan tidak dapat rasakan dengan kekuatan spasialnya. Flower Moon menyebabkan ruang yang ditutupinya menjadi kacau, Dan kekuatan yang kuat mengecualikan persepsi spasial Luan. Dengan kata lain, Kecuali Litang menggunakan kekuatannya untuk melindungi musuh, Sama sekali tidak ada musuh di sekitarnya. Ketika Pangeran Ki melihat Luan tidak bergerak, Dia menoleh ke arah Luan dan bertanya, Ada apa? Aku tidak tahu. Suara Luan seketika menjadi sangat berat, Dan matanya menjadi sangat gelap. Bahkan ada sedikit warna merah darah di pupil matanya saat dia berkata, Rasanya tidak enak. Pangeran Ki mengerutkan kening saat mendengar ini. Ketika seseorang mencapai tingkat surga, Intuisi seringkali lebih penting daripada apapun. Dia segera melihat ke rumah di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya akan masuk dan melihat. Saat dia berbicara, Pangeran Ki tidak memerlukan izin Luan dan dengan berani berjalan ke depan. Hati Luan menegang saat melihat ini, Tapi dia tidak ingin membuat suara di sekte bulan bunga. Kalau tidak, dia mungkin ketahuan. Asteris berderit. Pintunya langsung dibuka oleh Pangeran Ki, Dan tidak dikunci. Pangeran Ki langsung melangkah melewati ambang pintu dan memasuki ruangan. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Dia berbalik untuk melihat ke samping dan melihat Litang duduk bersila dengan punggung menghadap ke arahnya, Serta bunga bulan di depannya. Bunga bulan ini berdiameter tujuh kaki penuh, Dan cahayanya sangat menyelaukan. Itu cukup kuat. Ketika dia melihat pemandangan ini, Hati Pangeran Ki menegang, Dan dia langsung mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Mungkin saja Litang sedang fokus pada kultivasi dan tidak memperhatikan ketika mereka berdua berada di luar pintu. Namun, dia melangkah masuk dan Litang masih tidak bergerak. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Luan. Pangeran Ki segera menembak dan menyerang Luan secepat yang dia bisa. Pada saat yang sama, Dia segera menyerang, Tidak peduli bahwa ini adalah sekte bunga bulan. Dia segera melepaskan kekuatannya untuk mendobrak ruang di sekitar Luan. Reaksi dan kecepatan gerakan Pangeran Ki sangat cepat, Tetapi saat dia bergerak, Seseorang bahkan lebih cepat darinya. Luan, Yang sedang berdiri di halaman dan menunggu, Tiba-tiba merasakan ruang di sekitar sekte bunga bulan berubah. Sesosok di ruang lapisan kedua sedang berlari ke arahnya. Untuk bisa bergerak begitu cepat di ruang lapisan kedua, Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luan di dunia nyata. Mundur. Luan segera menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerbu langsung ke langit. Keputusan bahwa sadarnya sangat tepat. Jika tidak, Berlari ke segala arah dapat menyebabkan sekte bunga bulan hancur. Pangeran Ki menyerang, Sosok di ruang lapisan kedua bergerak, Dan Luan bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Sekarang, Ini adalah kompetisi siapa yang lebih cepat dan siapa yang berhasil lebih dulu. Asteris suara mendesing. Luan menjadi yang tercepat dan memimpin dengan menyerang sekitar sepuluh kaki ke langit. Serangan Pangeran Ki tiba tepat setelahnya, Langsung menghancurkan ruang di halaman master sekte. Asteris ledakan. Ruang itu meledak, Memaksa orang yang bersembunyi di ruang itu untuk menampakkan dirinya. Sesosok langsung muncul. Itu tidak lain adalah Huo Luwe. Ketika Pangeran Ki melihat Luan tiba-tiba bergegas ke langit, Dia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul, Hatinya langsung bergetar. Aura yang sangat kuat. Terlepas dari atributnya, Dalam hal kekuatan murni, Orang ini pasti tidak kalah dengan dia. Namun, Tidak ada rasa takut di mata Pangeran Ki. Sebaliknya, Mereka meledak dengan amarah dan niat membunuh yang mengerikan. Dalam menghadapi bahaya, Suku Harimau Surgawi tidak akan pernah putus asa. Sebaliknya, Mereka hanya akan meledak dengan niat membunuh yang lebih kuat. Karena bagi suku Harimau Langit, Perkelahian dan pembunuhan adalah solusi dari semua masalah. Huo Luwe juga bisa merasakan kekuatan Pangeran Ki. Kekuatan murni wanita ini juga luar biasa kuat. Lebih penting lagi, Begitu dia bertindak terbuka, Dia harus menyelesaikan misinya secepat mungkin. Jika tidak, Begitu musuh mengejar dan menangkapnya, Dengan statusnya, Bahkan jika dia berani menjamin bahwa dia tidak akan mengakui apapun, Itu tetap akan menjadi pukulan besar bagi klan Huo. Huo Luwe tahu bahwa Pangeran Ki bukanlah manusia. Dia sedang tidak berminat untuk peduli pada Harimau Betina ini. Matanya hanya terfokus pada Luan yang melarikan diri. Berbeda dengan Huo Luwe, Pangeran Ki hanya memperhatikan Huo Luwe. Dia pasti tidak akan membiarkan dia mengejar Luan. Namun, Sejak terakhir kali dia bertarung dengan Sukuroh, Pangeran Ki telah ditusuk oleh Sabit dan menderita kerugian besar. Kali ini, Dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa membiarkan kekuatan kematian memasuki tubuhnya. Karena itu, Dia segera membentuk pertahanan kokoh di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat lengan kanannya dan melayangkan pukulan sederhana ke arah Huo Luwe. Sangat cepat. Luan jelas tidak jauh darinya, Tapi Huo Luwe tidak bisa mengabaikan serangan Pangeran Ki. Jika tidak, Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Luan dalam sekejap, Dia akan terluka parah oleh wanita ini dan tidak dapat melarikan diri. Li Tang sudah berada di bawah kendalinya. Hanya ada empat musuh tingkat surga di sini. Mereka adalah wanita di depannya, Dua wakil pemimpin sekte, Dan Luan di atas. Namun, Yang lainnya bukanlah ancaman baginya. Satu-satunya orang yang menjadi ancaman nyata adalah Pangeran Ki. Dengan kata lain, Selama dia bereaksi dengan tepat, Dia bisa membunuh Luan sepenuhnya dan melarikan diri tanpa cedera. Dia akan menggunakan separuh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu, Dan separuh lainnya untuk menyerang Luan di atas. Dalam sekejap, Huo Lue menentukan pilihannya. Dia akan menggunakan setengah dari kekuatannya untuk bertahan dari serangan Pangeran Ki. Meskipun dia mungkin terluka, Dia pasti tidak akan terluka parah. Pertukaran semacam ini sangat bermanfaat. Huo Lue selalu berhati-hati, Jadi saat dia muncul, Seluruh tubuhnya ditutupi pakaian berwarna merah darah. Dengan dukungan pakaian berwarna merah darah, Dia semakin percaya diri dalam pembelaannya. Di saat yang sama, Tangan kirinya menyerang Luan. Namun, Huo Lue salah. Dia menggunakan tinju kanannya untuk memblokir Pangeran Ki, Tetapi tinju ganas Pangeran Ki yang tak tertandingi tiba di depannya dalam sekejap. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Huo Lue langsung merasakan lengan kanannya mati rasa, Dan dia hampir kehilangan perasaan. Kemudian, Tubuhnya menjadi sangat tidak seimbang, Dan serangan tangan kirinya sangat menyimpang dari posisi aslinya. Sosoknya langsung melesat dan terlempar karena pukulan Pangeran Ki. 3169. Gemuruh. Seketika, Suara keras datang dari pusat markas Sekte Bunga Bulan, Menyebabkan seluruh tanah bergetar. Bahkan air danau di sampingnya diaduk menjadi gelombang besar. Untungnya, Bangunan Sekte Bunga Bulan selalu tersebar. Karena Sekte Bunga Bulan menyukai alam, Setiap orang memiliki halaman luas sendiri untuk menanam beberapa bunga dan tanaman. Mereka juga punya tempat sendiri di tepi danau untuk mengagumi bulan. Oleh karena itu, Wilayah yang mereka tempat di jauh lebih luas dibandingkan sekte lainnya. Khusus di area kediaman Litang, terdapat ruang kosong yang luas di luar halaman. Ledakan tersebut langsung menghancurkan halaman, namun tidak menyebar terlalu jauh keluar. Tentu saja, yang terpenting adalah cara Ratu Ki memukul. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada lengan dan tinjunya. Keuntungan terbesar dari serangan fisik murni dibandingkan teknik surga adalah energinya tidak akan bocor sama sekali. Ketika ledakan seperti itu terjadi, tidak mungkin bagi dua wakil Master Sekte, Liran dan Lipan Singh, yang berada di halaman wakil Master Sekte, apalagi halaman mereka pun terpengaruh. Liran dan Lipan Singh sangat ketakutan dengan ledakan yang tiba-tiba itu hingga tubuh mereka gemetar. Hati dan kantong empedu mereka terkoyak, dan wajah mereka pucat. Namun, keduanya segera bereaksi dan bergegas menuju halaman Master Sekte. Mereka harus melindungi Master Sekte bagaimanapun caranya. Keduanya memblokir gelombang kejut dalam jumlah besar untuk mencegahnya merugikan para tetua dan murid di luar. Namun, keduanya terlalu lemah. Seperti Luan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Ratu Ki mengirim Huolue terbang dengan sebuah pukulan. Seluruh lengan kanan Huolue mati rasa, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat pakaian berdarah di lengan kanannya yang memiliki robekan besar. Beratnya pukulan wanita ini jauh melampaui imajinasinya. Seperti yang diharapkan dari seekor harimau betina. Tubuh Huolue terlempar. Namun, dibandingkan dengan mati rasa di lengannya, dia lebih mengkhawatirkan Luan. Dia tahu bahwa Luan memiliki kemampuan teleportasi spasial yang kuat. Dia telah menerima informasi rincin tentang segala sesuatu yang terjadi di ibu kota kerajaan Southern Cloud. Luan bisa berteleportasi dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu pergi ke ruang yang stabil dan bisa melakukannya di ruang yang kacau. Ini adalah kemampuan yang bahkan dia tidak miliki. Justru karena inilah dia tidak bisa memberi Luan sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas, apapun yang terjadi. Kalau tidak, kemungkinan besar Luan akan menghilang. Begitu dia menghilang, itu berarti misinya gagal total. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk sukses. Namun, meski serangannya terhadap Luan barusan telah menyimpang dari posisi semula, serangannya masih menyapu ke arah langit. Serangan telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan kematian, tetapi juga mengandung energi spasial dalam jumlah besar. Ruang kacau di atas segera dipenuhi dengan belenggu spasial yang kompleks, membuat Luan tidak mungkin bergerak. Dengan ekspresi serius, Huolue mengepalkan tangan kanannya. Kemampuan penyembuhan blut robes secara paksa memulihkan sensasi di lengan kanannya. Menghadapi Ratuki yang sedang menyerangnya, Huolue tidak sanggup dijerat oleh harimau betina ini. Segera, dia meledak dengan sekuat tenaga dan mengubah arah, menyerbu ke langit. Melihat ini, mata Pangeran Ki menjadi dingin. Dengan ledakan, dia mengubah arah dan menyerbu ke langit. Tanpa ragu, dia bisa melepaskan kekuatan penuh Ratuki dalam wujud aslinya, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk bertransformasi ke wujud aslinya. Terlebih lagi, dia telah cukup menderita dalam pertarungan sebelumnya dengan Spirit Rache karena seberapa besar bentuk aslinya. Karena itu, dia bersedia mengurangi kekuatannya dan bertarung dalam wujud manusianya. Kecepatan Ratuki sangat cepat, tetapi harus dikatakan bahwa dia telah kehilangan sebagian kekuatannya setelah berubah menjadi manusia. Ditambah dengan fakta bahwa Huolue masih dalam kondisi jubah darah, perbedaan kekuatan antara keduanya cukup besar. Kekuatan dan kecepatan merupakan keunggulan dari ras harimau surgawi, namun sebagai perbandingan, kekuatan lebih terlihat jelas. Kecepatan Huolue lebih rendah. Namun, mustahil baginya untuk mengelilingi Ratuki dan menyerang Luan. Saat dia melihat Ratuki terbang ke langit dan menghalangi jalannya, Huolue tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyerang Luan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia telah melukai Luan dengan serius, dia mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Dia segera menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan gelombang energi kematian yang mengerikan segera meledak. Langit dipenuhi cahaya berdarah, seperti aliran deras yang mengamuk. Itu mencakup area yang sangat luas, dan tidak hanya menyerbu menuju Ratuki, tetapi juga melewatinya dari kedua sisi. Cahaya berdarah masih mengandung energi spasial yang kuat, dan Huolue sangat jelas mengetahui di mana letak keunggulannya. Bagi Luan, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Bahkan serangan area of effect Huolue dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Luan. Bagi Ratuki, atribut energi kematian Huolue adalah musuh terbesar lawannya. Jika Ratuki berani mengembangkan kekuatannya seperti yang dilakukan Huolue, dia akan segera terkikis oleh energi kematian dan pasti kalah. Memang benar Ratuki tidak berani melakukan hal itu. Dihadapkan pada cahaya berdarah raksasa yang lebarnya lebih dari 3000 meter dan tinggi 300 meter, Ratuki hanya bisa segera melepaskan kekuatannya untuk mempertahankan diri. Hanya dengan begitu dia dapat terus-menerus mengisi kembali bagian tubuhnya yang terkikis oleh energi kematian dan melindungi dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun dalam hal atribut kekuatan, perbedaan antara kekuatan Ratuki dan atribut Pamungkas masih terlalu besar. Gemuruh Cahaya berdarah segera menyelimuti Ratuki dan dengan liar melonjak menuju Luan di belakangnya. Kecepatan kekuatan ini terlalu cepat. Meskipun Luan telah memasuki kondisi Dewa Iblis tepat waktu, dia masih tidak bisa melihat serangan itu dengan jelas. Tiga alam api suci hanya bisa terjadi ketika seseorang menunjukkan kekuatannya, bukan ketika perasaan ilahi seseorang hadir. Dengan kata lain, keadaan Dewa Iblis dapat meningkatkan seluruh indera Luan, termasuk penglihatan, pendengaran, persepsi, dan sebagainya. Itu adalah ledakan kesadaran ilahi, tetapi tiga alam api suci tidak dapat mencapai ini. Namun, Luan tidak cukup bodoh untuk menunggu sampai dia bisa melihat serangan lawan dengan jelas sebelum membela diri. Melawan lawan setingkat ini, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jadi dia terus-menerus melindungi dirinya sendiri. Es hitam muncul di sekelilingnya dan dengan cepat berubah menjadi bentuk kepala naga. Selama proses tersebut, tulang naga juga dengan cepat terbentuk dan terbentuk. Masalahnya adalah Luan sudah bergerak dengan kecepatan penuh, tapi masih terlalu lambat untuk serangan area of effect Huawei. Kepala naga itu belum terbentuk sama sekali, dan tulang-tulang naga itu bahkan belum terbentuk setengahnya ketika gelombang cahaya berdarah tiba di depannya. Ledakan Terjadi ledakan keras, yang berarti pertahanan Luan tidak memenuhi syarat untuk dilawan sama sekali. Es hitam dan tulang naga segera meledak, dan cahaya berdarah menyapu tubuh Luan, menyebabkan Luan memuntahkan darah. Off! Sosok Luan segera terbang mundur, dan di saat yang sama, aura abadi di tubuhnya dengan panik menyembuhkan luka Luan. Itu benar, dia sudah menelan pil abadi sebelum dia menggunakan pertahanannya. Meskipun pertahanannya hancur, Luan masih melepaskan seluruh kekuatannya untuk menahan cahaya berdarah. Dia tidak bisa menyerah, atau dia bahkan tidak akan mampu menahan serangan ini. Ledakan Untungnya, karena tekanan dari Rajaki, Huolue tidak dapat mempertahankan serangan area of effect ini. Rajaki meraung marah dalam cahaya berdarah, melepaskan raungan paling ganas dari suku Sky Tiger. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan tekanan serangan area of effect dan bergegas menuju Huolue. Huolue terpaksa berhenti, dan serangan area of effect berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia mendorong Luan ke permukaan danau dan melewatinya, menyebabkan seluruh danau meledak. Ledakan di seberang danau tidak menghancurkan pegunungan sama sekali. Meskipun serangannya telah menyebar ke tempat yang sangat jauh dan tidak banyak energi kematian yang tersisa, selama area tersebut ditutupi oleh energi kematian, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Tidak ada lagi kehidupan. Di tepi danau, Huolue mengerutkan kening saat dia melihat Luan semakin menjauh darinya. Dia melihat Luan masih bergerak. Dia belum mati, dan Raja Ki hendak menghubunginya. Jika dia terjerat oleh Raja Ki, itu akan sangat buruk. Meskipun dia yakin bisa membunuh harimau betina ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saat ini, yang terpenting adalah waktu. Dia tidak bisa memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, dia harus menghindari Raja Ki. Dia tidak bisa terlibat dengannya. Menghindari Raja Ki tidaklah sulit. Sebagai anggota dari spirit Rache, Huolue tentu saja tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Tapi dia tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tangan kanannya tiba-tiba bersinar, dan cahaya berdarah tiba-tiba muncul di atas tangan kanannya. Itu adalah sebuah barang. Mata Raja Ki menjadi dingin. Terakhir kali, saat dia bertukar pukulan dengan sabit rasroh, jantungnya berdebar dalam waktu yang lama. Orang ini bahkan lebih kuat, jadi dia mungkin memiliki harta yang lebih kuat. Tidak peduli apa, dia tidak boleh gegabuh. Tapi, kedua sisinya terlalu dekat, jaraknya kurang dari 30 meter. Huolue segera menamparkan benda itu di tangannya dan meraung, jimat simbiosis. 3170. Pangeran Ki mendengar raungan marah Huolue dengan jelas. Kemudian, dia melihat cahaya merah darah yang menyelaukan meledak ke arahnya. Dia bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, meskipun Pangeran Ki dapat mendengar raungan marah Huolue, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Huolue berbicara dalam bahasa klanling, bukan bahasa manusia di planet abadi. Suara mendesing. Jaraknya hanya 100 kaki. Menghadapi serangan yang berkembang pesat ini, Pangeran Ki tidak berani mengelak. Kalau tidak, jika dia menghindar, musuh pasti akan mengambil kesempatan untuk melewatinya. Tidak hanya akan sulit baginya untuk mengejarnya, tetapi serangan ini juga ditujukan pada Luan. Luan tidak punya pilihan selain menerima serangan ini secara langsung. Pangeran Ki hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Karena itu, dia mengertakkan gigi, menarik kembali lengan kanannya dengan sekuat tenaga, dan meninju lampu merah darah. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan kekuatan mengerikan segera menyapu ke segala arah. Pertahanan yang baru saja dibentuk Liran dan Lipian Xing segera dihancurkan. Di bawah perlawanan Pangeran Ki dan Huolue, mereka bahkan tidak dapat menahan dampak serangan itu. Serangan tersebut bahkan melukai dua orang yang berada kurang dari seribu kaki jauhnya. Jika mereka berdua terpengaruh, tidak perlu menyebutkan tetua dan murid lainnya. Gemuruh Meskipun Liran dan Lipian Xing terluka parah, mereka tidak dapat menghentikan penyebaran kekuatan ledakan. Ledakan itu langsung membuat seluruh tepi danau beterbangan, meledakan tanah sepenuhnya, membentuk kawah yang bahkan lebih besar dari danau. Guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh dalam ledakan tersebut. Mereka bahkan tidak punya hak untuk merasakan kematian. Orang-orang berada dalam situasi yang buruk. Namun, kedua orang yang bertarung tidak peduli dengan korban di sekitar mereka. Huo Lue tentu saja tidak peduli. Semakin banyak kematian, semakin baik. Pangeran Ki juga tidak peduli. Dia bukan manusia. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah Luan. Jimat hidup berdampingan yang membutakan itu hancur oleh pukulan Pangeran Ki, namun kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan sosok Pangeran Ki berhenti. Dia dihentikan secara paksa. Lebih penting lagi, Pangeran Ki berpikir bahwa harta karun itu telah kehilangan pengaruhnya, tetapi kenyataannya tidak. Cahaya merah darah yang hancur akibat pukulan itu tidak menyebar. Sebaliknya, ia dengan cepat mengembang seperti tirai air yang meledak, membentuk bola berwarna merah darah yang lebarnya sekitar 15 meter. Itu langsung menyelimuti Pangeran Ki. Pangeran Ki yang terperangkap segera kehilangan kesadaran akan dunia luar. Meskipun dia mempunyai lapisan pertahanan kuat di sekelilingnya yang menjaga energi kematian di sekitarnya menyentuh tubuhnya, begitu dia kehilangan akal sehatnya, dia akan kehilangan jejak posisi musuh. Luan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Seketika, Pangeran Ki mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya. Dia tidak hanya mencoba meledakkan lampu merah darah, dia bahkan meninju dua kali berturut-turut dalam upaya menghancurkan lampu merah darah. Dua pukulan Pangeran Ki memang berhasil menciptakan dua lubang pada cahaya berdarah di sekelilingnya, namun itu hanyalah lubang. Adapun kekuatan yang keluar dari tubuhnya, itu hanya mampu mendorong cahaya berdarah menjauh, menyebabkan ukurannya membesar. Itu tidak mampu menyebabkan cahaya berdarah itu meledak. Oh tidak. Kegagalan percobaan pertama berarti musuh pasti sudah melewatinya dan bergegas menuju Luan. Jadi, Pangeran Ki bahkan tidak perlu berpikir. Dia segera berbalik dan menyerang ke arah Luan. Upaya kedua mengharuskan dia menggunakan kecepatannya sendiri untuk secara paksa keluar dari cahaya berdarah di sekitarnya. Pangeran Ki, yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, telah menyadari bahwa cahaya berdarah di sekelilingnya bukanlah sebuah serangan. Itu hanya cara untuk membatasi pergerakannya dan perasaannya terhadap dunia luar. Namun, kekuatan semacam ini biasanya sangat kikup dan memiliki jangkauan yang tetap. Tidak mungkin benda itu bisa bergerak bersamanya. Meski begitu, Pangeran Ki salah. Begitu dia bergerak, cahaya berdarah di sekelilingnya akan segera ikut bergerak bersamanya. Dia bahkan tidak membutuhkan Huo Lue untuk mengendalikannya. Jimat simbiosis bisa hidup berdampingan dengan energi. Selain energi kematian, energi spasial, dan energi indera ketuhanan, energi apapun yang diselimuti oleh jimat simbiotik akan melekat padanya dan tidak dapat dipisahkan. Semakin kuat energinya, semakin kuat pula jimat simbiosisnya. Jimat simbiosis dapat menyerap energi dari energi Pangeran Ki. Dengan kata lain, selama Pangeran Ki menghilangkan lapisan pertahanan di sekelilingnya, jimat simbiosis secara otomatis akan kehilangan efeknya. Bahkan jika Pangeran Ki terkorosi oleh sejumlah energi kematian, dia akan mampu menanggungnya tanpa menderita kerusakan berarti. Sayangnya, Pangeran Ki belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak memikirkan kemungkinan ini. Namun, Pangeran Ki yang kembali gagal berhasil menemukan cara lain. Jimat simbiosis adalah teknik ofensif yang diciptakan oleh ras roh khusus untuk manusia. Dengan kata lain, ada batasan seberapa besar simbiotik talismen dapat berkembang. Pangeran Ki, yang berada di dalam cahaya berdarah, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Saat dia terbang di udara, dia benar-benar mulai berubah dan kembali ke tubuh aslinya. Ledakan Tubuhnya dengan cepat berkembang dari kurang dari 10 kaki menjadi 30 ribu kaki, dan kemudian menjadi lebih dari 50 ribu kaki. Tubuh harimau surgawi putih besar segera muncul di langit, seolah-olah itu adalah keberadaan yang tak tergoyahkan. Kisaran semacam ini sudah jauh melampaui batas dari simbiotik talismen. Jimat simbiosis langsung meledak dan menghilang. Saat tubuh besarnya berubah, secara alami ia memakan banyak ruang. Indra Pangeran Ki kembali ke tubuhnya. Selama transformasi, dia mengira lawannya akan terlempar oleh tubuhnya, tetapi ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa kecepatan lawannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar menyerang tepat di depannya. Oh tidak! Mata Pangeran Ki yang seperti harimau menatap ke depan. Saat ini, Luan berjarak kurang dari 60 ribu kaki dari mereka. Pada saat ini, Luan yang terluka parah berusaha mati-matian untuk menstabilkan aura tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan energi kegelapannya dan berteleportasi, tetapi gerakannya terlalu lambat dibandingkan dengan Huo Lue dan Pangeran Ki. Meski begitu, Huo Lue masih sangat berhati-hati, takut Luan benar-benar akan berteleportasi. Saat berada di depan Pangeran Ki, dia sekali lagi menyerang dengan telapak tangannya. Dia hanya menggunakan 40 persen dari kekuatannya, jadi itu tidak mempengaruhi kecepatan majunya. Namun, bagi Luan, itu sudah sangat kuat. Itu cukup untuk menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat kacau, sehingga mustahil bagi Luan untuk melarikan diri. Saat Huo Lue menyerang dengan telapak tangannya, Pangeran Ki juga menyerang. Cakar harimau sepanjang 8000 kaki menamparkan Huo Lue dengan seluruh kekuatannya. Cakar harimau itu sangat tajam. Setelah kembali ke tubuh aslinya, kekuatan dan kecepatan Pangeran Ki meningkat sekali lagi. Jika dia tidak melawan dengan seluruh kekuatannya, kekuatan tamparan ini cukup untuk membuat Huo Lue terbang. Ketika Huo Lue melihat ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka harimau betina ini akan keluar dari jimat simbiosis begitu cepat dan menyebabkan banyak masalah baginya. Begitu dia dikirim terbang, dia tidak akan bisa mengejar Luan. Huo Lue segera berbalik. Di saat yang sama, cahaya merah darah menyala di tangannya, dan pedang panjang muncul di tangan kirinya. Menghadapi cakar harimau yang datang, Huo Lue segera menusuk dengan pedangnya. Berdengung. Lampu besar berwarna merah darah langsung menyala. Itu sangat terang sehingga seseorang bahkan tidak bisa membuka matanya. Lampu merah darah langsung membentuk sinar yang lebarnya lebih dari 2.000 kaki. Itu langsung mengenai cakar harimau Pangeran Ki. Kedua belah pihak terlalu cepat. Pangeran Ki tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Pedang berwarna merah darah sepanjang 2.000 kaki itu langsung menembus cakar harimau, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang luar biasa muncul di cakar harimau Pangeran Ki. Namun, Pangeran Ki semakin mengerutkan keningnya. Kekuatannya tidak berkurang sedikitpun saat dia terus menamparkan Huo Lue dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Huo Lue langsung terlempar ke kejauhan karena tamparan itu. Nyeri. Huo Lue, yang dikirim terbang, mengerutkan kening. Bahkan dengan pakaian berwarna merah darah yang melindungi tubuhnya, organ dalam dan darahnya masih dalam kekacauan. Namun, dia dengan gila-gilaan melepaskan kekuatannya, mengabaikan darah yang mengalir di tubuhnya untuk menghentikan dirinya agar tidak terbang keluar. Bahkan jika lukanya lebih parah, dia masih ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dengan paksa dan menyerang Luan lagi. Luka harimau betina ini jelas jauh lebih parah daripada lukanya. Huo Lue memang benar. Ditusuk oleh kekuatan maut dan hanya menerima tamparan adalah dua situasi yang sangat berbeda. Bahkan Huo Dan punya senjata seperti sabit, apalagi Huo Lue. Setelah pedang menembus cakar harimau, kekuatan kematian dalam jumlah besar segera menyebar. Sama seperti terakhir kali, itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, bagaimana pangeran Ki bisa menderita kerugian yang sama dua kali? Bang! Huo Lue, yang baru saja menstabilkan tubuhnya dan hendak menyerang Luan, segera membeku. Suara teredam terdengar. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa harimau putih telah menggunakan ujung cakar harimau lainnya untuk menembus cakar harimau yang terluka tersebut. Ia segera menembus daging dan darah yang telah tersapu oleh kekuatan maut, dengan paksa memisahkannya dari tubuh. Darah berceceran di mana-mana seperti gelombang besar di udara. Sungguh kejam. Huo Lue melihat pemandangan ini dengan sedikit kekaguman di matanya. Namun, dia bahkan lebih serius. Lawannya berani memotong pergelangan tangannya sendiri. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar buruk baginya. Namun, Huo Lue segera menoleh untuk melihat Luan di kejauhan. Saat ini, dia sudah membuat jarak antara dirinya dan harimau betina ini. Dia pasti tidak akan bisa menyerang dan menghalangi jalannya. Dengan kata lain, keduanya sudah berada di garis start yang sama. Ini hanya masalah siapa yang bisa mencapai Luan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!